Wiro Sableng 019 Pendekar dari Gunung Naga Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episode, Pendekar dari Gunung Naga Lembah merah hijau yang terletak di Provinsi Chiat Keng merupakan sebuah lembah subur dengan pemandangan yang indah Lebih-lebih karena di sebelah timur lembah ini terdapat daerah persawahan yang luas dan pada saat itu padi yang ditanam telah masak menguning hingga kemanapun mata memandang seolah-olah hamparan permadani emaslah yang kelihatan Bila angin bertiup, padi-padi masak menguning itu bergoyang melambai-lambai mengalun lemah gemulai Di pagi yang cerah ini di antara desau tiupan angin lembah yang segar terdengarlah suara tiupan seruling yang merdu sekali Barang siapa yang mendengarnya, pastilah akan tertegun dan memasang telinga baik-baik menikmati suara seruling itu Siapakah gerangan yang meniup seruling tersebut? Tentunya seorang seniman pandai yang dapat menggambarkan keindahan pemandangan alam sekitarnya lewat hembusan napas yang disalurkannya ke dalam lobang seruling Tetapi adalah di luar dugaan karena kenyataannya si peniup seruling bukanlah seorang seniman, bukan pula seorang dewasa Melainkan seorang anak gembala yang baru berusia 7 tahun dan duduk di atas punggung seekor kerbau besar tegap berbulu bersih dan berkilat Perlahan-lahan kerbau besar itu melangkah menyusur tepi sawah, memasuki lembah merak hijau, kemudian mendaki bibir lembah di sebelah selatan Di atas punggungnya bocah berusia 7 tahun itu demikian asyiknya meniup seruling hingga dia tidak peduli lagi kemanapun kerbaunya membawanya Akan tetapi ketika binatang itu sampai di atas lembah sebelah selatan serta nertasi bocah menghentikan permainan serulingnya Mulutnya ternganga dan sepasang matanya yang bening glotot begitu tidak menyaksikan pemandangan di hadapannya Dua sosok tubuh yang hanya merupakan bayang-bayang hitam dan putih dilihatnya berkelebat hebat, terlibat dalam suatu perkelahian yang gencar dan seru Adalah aneh, memikir anak itu, di tempat yang begini indah dan segar, ada orang berkelahi Memperhatikan dengan metel, tak berkesip lama-lama membuat si bocah menjadi pusing sendiri Beberapa kali dia memejamkan matanya, dibuka kembali, dipejamkan lagi, dibuka lagi Ketika dia membuka sepasang matanya untuk yang kesetian kalinya, dilihatnya bayangan hitam mendesak bayangan putih dan tau-tau satu tendangan dasyat dilancarkan oleh sosok tubuh bayangan hitam Tapi bayangan putih dapat mengelak Tendangan maut itu tak sengaja terus melabrak kepala kerbau yang ditunggangi anak tadi Terdengar lenguhan keras Kerbau besar itu mencelat sampai beberapa tombak, angsrok di tanah, mati dengan kepala pecah Anak lelaki tadi terpelanting dan nyang serang dalam semak-semak Pakainya habis koyak-koyak dan kulitnya baret luka-luka Tapi suling kesayangannya masih tergenggam di tangan kanannya Dengan susah payah dia keluar dari semak-semak itu sambil mengomel marah ketika mengetahui apa yang terjadi dengan kerbau tunggangannya Di depan sana akibat kejadian yang tak disangka-sangka itu, dua orang yang tadi berkelahi mati-matian sama melompat mundur Perkelahian terhenti dan keduanya memandang ke arah si bocah dan kerbaunya Kini barulah anak lelaki itu dapat melihat dengan jelas sosok tubuh dan tampak kedua bayangan hitam dan putih tadi Di depan sebelah kanan tegak seorang kakek kakek berjubah hitam berkepala botak plontos yang kilat-kilat ditimpa sinar matahari Sepasang alisnya tebal, kumisnya jarang tapi tebal-tebal dan panjang Tampangnya persis seperti anjing air Di sebelah kiri berdiri pula seorang kakek-kakek berpakaian putih Rambutnya panjang putih meriap bahu Dia memelihara kumis serta janggut lebat yang juga berwarna putih Sepasang matanya memandang tajam pada bocah yang memegang suling sedang kulit keningnya berkerut seolah-olah dia tengah memikirkan sesuatu Meskipun tadi hanya melihat bayangannya saja namun bocah pengembara itu yakin kakek berjubah hitam itulah yang telah melepaskan tendangan hingga mematikan kerbaunya Bocah ini memang mempunyai dasar watak yang berani Dengan mata melotot dan air muka menunjukkan kemarahan dia membentak pada kakek jubah hitam Tua bangka botak Kau telah membunuh kerbau ku Aku pasti akan dirajam oleh majikanku Kau harus menggantinya kalau tidak Seumur hidupnya baru kali itu kakek berjubah hitam dimaki begitu rupa oleh seorang lain apalagi anak-anak yang masih ingusan pula Tentu saja darahnya naik ke kepala Pergi kau dari sini kalau tidak kepalamu akan kupecahkan seperti binatang itu Tidak Kau harus ganti dulu kerbau yang mati itu bocah sundal Kau mampuslah teriak kakek jubah hitam marah sekali Tangan kanannya dipukulkan ke depan Serangkum angin meneru dasyat Jangankan seorang anak kecil seperti pengembala itu, batu karang atau sekalipun kalau sampai di lambrak pukulan jarak jauh yang berkekuatan tenaga dalam suar biasa itu pasti akan hancur lebur Tapi sebelum pukulan tangan kosong itu menghantam anak gembala, dari samping menderu angin pukulan lain, menggempur angin pukulan yang pertama hingga berantakan dan punah Ternyata kakek berpakaian putih lah yang telah menolong bocah itu Si anak yang tidak sadar kalau dirinya baru saja terlepas dari bahaya maut dengan marah mengangkat sulingnya tinggi-tinggi dan lari ke arah kakek berjubah hitam Tua bangka botak Ku gerbuk kau dengan sulingku kalau kau tak mau ganti kerbau yang mati Anak yang berani ini tidak menyadari sama sekali kalau perbuatannya itu bakal merenggut nyawa sendiri karena dalam kemarahannya kakek jubah hitam memang sudah berniat membunuh anak itu Tapi lagi-lagi orang tua berpakaian putih menyelamatkannya sekali bergerak Kakek yang satu ini tahu-tahu sudah telah mencengkram kerah pakaian bocah itu dan menariknya ke tempat yang aman Budak Keberanianmu luar biasa dan mengagumkanku Tapi si kepala botak itu bukan lawanmu Biar aku yang mewakilimu untuk mengebuknya sesaat anak gembala itu terdiam Kemudian dengan merenggut dia berkata, kalian tua-tua bangka tak tahu diri Berkelahi macam anak-anak kakek berjanggut putih tertawa gelap-gelap Tapi sebaliknya si jubah hitam kepala botak membentak garang dan menyerbu Kembali kedua orang ini bertempur hebat kembali tubuh mereka menjadi bayang-bayang hitam putih dan kembali pula si bocah menjadi sakit metu dan pening kepalanya menyaksikan Namun dia memaksakan untuk memperhatikan kejadian hebat itu sambil tiada hentinya berteriak Janggut putih, ayo kau hajar kepala botak pembunuh kerbau ku itu Sikat Pecahkan kepalanya seperti dia memecahkan kepala binatang gembalaanku Teriakan-teriakan anak ini seolah-olah memberi semangat pada kakek berpakaian pulih Sebaliknya membuat si botak jadi penasaran setengah mati Dari batik jubah hitamnya si botak ini keluarkan senjatanya berupa tongkat kayu berwarna hitam legam dan memancarkan sinar mengcidikan Setelah bertempur hampir 200 jurus ternyata dia tak dapat merubuhkan lawan dengan iangan kosong Maka kini dengan senjata itu dia berharap bakai dapat mengalihkan kakek janggut putih Diain pihak lawannya begitu melihat musuh pegang senjata tidak pula menunggu lebih lama Segera keluarkan senjatanya yakni sebatang tombak pendek terbuat dari baja putih yang kedua ujungnya bercadat Sesaat kemudian keduanya sudah bertempur kembali dengan hambatnya Kini bayangan pakaian mereka yang putih dan hitam dibuntali oleh sinar dari senjata masing-masing dan menderu-deru dengan dasyatnya Bocah gembala yang berdiri jauh dari tempat itu merasakan bagaimana sambaran kedua senjata tersebut membuat lututnya guyah dan tubuhnya bergetar Mengigil terpaksa dia menjauh sampai satu tombak dari kalangan pertempuran sementara matu dan kepalanya semakin sakit menyaksikan Dalam satu gebrakan hebat kakek janggut putih berhasil mendesak lawan dan setelah mengirimkan tusukan-tusukan gencar ke arah tawan Dan tiba-tiba robah gerakan tongkatnya dengan satu keplangan yang tidak terduga Kakek botak berseru kaget Buru-buru dia melintangkan senjatanya di atas kepala Tombak baja dan tongkat kayu mustika beradu dengan keras Mi ngeluarkan suara nyaring Tongkat kayu mental patah dua sedang tombak baja terlepas dari tangan kakek janggut putih Nyatalah kedua kakek-kakek itu sama tangguh meskipun si janggut putih unggul sedikit dari lawannya Selagi kakek janggut putih melompat mengambil tongkatnya Si kepala botak rangkapkan dua tangan di depan dada, kaki terkembang dan kedua matanya diperjamkan Mulutnya komat kamit Dari ubun-ubun kepalanya mengepul asap hitam Kemudian terdengar kekehuannya Manusia keparat Jangan harap kali ini kau bisa bernapas lebih lama Kepulan-kepulan asap hitam itu sedetik kemudian berubah menjadi delapan buah tangan yang amat besar Berbulu dan berkuku-kuku panjang laksana cakar burung garuda dan mulai menggapai-gapai ke arah kakek janggut putih Ilmu Hoatsut teriaksi janggut putih dengan wajah berubah Hoatsut ilmu sihir hitam Hatinya tercekak Segala macam senjata sakti dan ilmu silat hebat bagaimanapun dia tidak gentar Tapi menghadapi ilmu siluman mau tak mau hatinya berdebar juga Dia mengambil keputusan dekat Menghajar si kepala botak itu lebih dulu sebelum ilmu hitamnya melancarkan serangan Dengan memutar tombak bajanya sekeliling tubuh, dia menyusup di antara kepulan asap hitam dua akan tetapi sebelum tongkat baja berkepala dua itu mampu mendekati kakek jubah hitam sampai jarak tiga jengkal Tiba-tiba delapan buah tangan mengerikan telah berserabutan menyerang kakek janggut putih Si kakek tersentak dan buru-buru menghindarkan diri Tapi empat tangan berkuku panjang itu masih memburunya dengan ganas Si kakek kiblatkan tombak bajanya, sekaligus melabrak empat buah tangan yang menyerang Aneh, meskipun jelas dia berhasil menghantam empat tangan mengerikan itu namun tombaknya lewat begitu saja seolah-olah menghantam udara kosong Dan dalam pada itu salah satu tangan tersebut telah berkelebat dengan cepat dan bret Pakaian diri bagian dada si kakek krobek besar Kuku-kuku yang panjang masih sempat membuat baret daging dadanya dan kontan orang tua ini merasakan tubuhnya panas dingin Buru-buru dia salurkan tenaga dalamnya ke bagian dada yang cedera dan rasa sakit panas dingin berangsur-angsur berkurang Dalam pada itu di depan sana kakek jubah hitam kembali keluarkan suara tawa mengekeh dan delapan tangan siluman kembali menyerbu Kakek janggut putih maklum bahwa segala pukulan sakti dan tombaknya tak akan mampu menghadapi ilmu sihir yang ganas itu Dia hanya sanggup bertahan dengan mengandalkan ginkangnya yang sudah amat tinggi Tapi sampai berapa lama dia bisa berbuat begitu? Seratus, dua ratus atau katakanlah sampai tiga ratus jurus di muka Dalam umurnya yang sudah demikian lanjut, apakah dia mampu melaksanakannya? Cepat atau lambat dia bakal celaka juga Hal ini membuat dia dekat dan mengamuk dengan hebat Tapi ilmu siluman musuh betul-betul luar biasa Dalam tempo beberapa jurus saja dia sudah didesak habis-habisan Bocah penggembala yang mengharapkan agar kakek janggut putih bisa menghajar si botak yang telah membunuh kerbaunya itu Jadi kecewa dan penasaran ketika menyaksikan bagaimana justru kakek janggut putih itu terdesak hebat Bahkan terancam jiwanya karena saat itu beberapa kali tangan-tangan iblis berkuku panjang telah memukul dan mencakar tubuhnya Hingga dalam tempo singkat kakek ini mandi darah akibat luka-luka yang dideritanya Dengan marah anak laki-laki itu mulai mengumpulkan batu-batu sebesar kepalan dan melempari kakek jubah hitam dari belakang Tapi semua batu-batu yang dilemparkan jangankan mengenai mendekati tubuhnya saja pun tidak Karena batu-batu itu mental kembali akibat hawa sakti yang keluar dari tubuh si jubah hitam kepala botak Hebatnya kakek janggut putih itu meskipun sadar bahwa dirinya bakal celaka dan kematiannya sudah ditentukan saat itu Namun dia masih saja bertahan dan melawan mati-matian Sama sekali tidak mau menyerah apalagi lari selamatkan dirinya Melihat keadaan kakek berjanggut putih itu dan khawatir kalau tangan-tangan siluman itu bakal menyerangnya pula Timbulah rasa takut dalam diri anak penggembala Tetapi anehnya dia sama sekali tidak pula melarikan diri dari tempat ini Malah untuk menghilangkan rasa takut itu, anak ini ambil serulingnya dan mulai meniup Lagu yang dimainkannya sama sekali tak menentu Rasa takut dan khawatir melihat keselamatan si kakek janggut putih terancam membuat tiupan serulingnya melengking-lengking tak karuhan Tetapi justru tiupan seruling inilah yang mendadak sontak merubah keadaan di dalam kalangan perkelahian hidup mati itu Delapan tangan iblis yang mengerikan kini kelihatan berserabutan dalam gerakan-gerakan kacau semakin lama semakin mengecil akhirnya berubah menjadi asap hitam Kakek jubah hitam tersentak kaget Dia berkeras memusatkan pikirannya guna mengumpulkan kekuatan batin yang tercerai berai namun tak berhasil Bahkan tangan-tangan siluman itu telah berubah jadi kepulan asap hitam dan lenyap Selaka seru kakek botak ini Dia buka kedua matanya justru di saat itu musuhnya yang telah luka parah Laksana banteng terluka mengamuk melihat perubahan yang mendadak dan adanya kesempatan untuk menyerang Tanpa tunggu lebih lama lancarkan gerakan mematikan yang bernama John Hun Kiwat atau menyusup awan mengambil rembulan Tongkat baja bermata dua itu menusuk laksana kilat ke dada si jubah hitam Dan tanpa dapat bilakan lagi tepat menembus jantungnya hingga tanpa suara sedikit pun kakek berkepala botak itu minggat nyawanya ketika itu juga Melihat si pembunuh kerbaunya mati, anak gembala tadi bersorak gembira dan jinkrak-jinkrakan Syukur, mampuslah pembunuh kerbau Baru aku puas sekarang tapi bila ingat apa yang akan dikatakan ya nanti pada majikannya akan ini lantas jadi termenung burung Sementara itu si janggut putih yang tubuhnya penuh luka-luka dalam keadaan megap-megap segera bersela di tanah Atur jalan darah dan napas serta salurkan hawa sakti tenaga dalam keseluruh bagian tubuhnya Beberapa saat kemudian dia keluarkan dua macam obat yakni beberapa butir pel dan sebungkus obat bubuk Pel itu ditelannya sampai habis sedang obat bubuk dituangkannya pada luka-luka sekujur tubuhnya Kemudian kembali dia bersila Sekitar seperminuman teh berlalu Perlahan-lahan orang tua ini membuka kedua matanya dan berdiri Meski kini dia telah selamat dari kematian namun kesehatannya belum pulih Keseluruhannya ternyata cakar dari jari-jari tangan siluman yang telah membuat dia cedera itu mengandung racun yang berbahaya Untung saja dia membawa persediaan obat Kalau tidak meskipun dia berhasil membunuh musuh namun racun yang mengendap bukan mustahil bakal membuat dia menemui ajalnya pula dalam satu dua hari di muka Orang tua ini kemudian ingat pada anak gembala itu yang kini tengah duduk termangu-mangu di bawah sebatang pohon Meskipun kerbau gembalaannya mati bukan karena kesalahannya dan si pembunuh sudah pula menemui ajal namun majikannya pasti tak mau peduli Masih mending kalau dia diberhentikan dari pekerjaan, kalau disuruh diganti Selagi dia termenung sudah begitu rupa tiba-tiba satu bayangan putih berkelebat Dia merasakan tengkuk pakaiannya dicekal orang dan kemudian dirasakannya tubuhnya laksana terbang Memandang ke samping ternyata dia telah dipanggul oleh kakek berjanggut putih dan membawa lari dengan kecepatan yang luar biasa Membuat dia damang dan ngeri Orang tua kau mau bawa aku kemana seru si bocah dengan suara gemetar Budak, kau diam sajalah Tak usah banyak tanya tapi aku harus kembali pada majikanku Memberi tahu tentang kerbau yang mati itu, si kakek tertawa Kau anak baik yang tahu apa artinya tanggung jawab Tapi lupakan saja majikanmu dan kerbaumu itu Persetan Potongan tubuh dan ruas tulangmu ku lihat bagus sekali Sayang, sayang kalau disiasiakan Aku akan bawa kau ke puncak liongsan Kau dengar Puncak liongsan aku, aku, si kakek mempercepat larinya dan karena ngeri si bocah tak berani lagi banyak bicara Malah kini dia pejamkan kedua matanya Tanpa sadar akhirnya dia tertidur di atas pundak kakek yang membawanya terbang itu Siapakah adanya kakek berambut putih ini? Siapa pula musuh berjubah hitam itu dan apa tujuannya sampai anak gembalat tersebut hendak dibawanya ke puncak gunung naga yang selama ini dianggap angker dan jarang didatangi oleh manusia Kakek-kakek jubah hitam yang menemui ajalnya itu dalam dunia perselatan di daratan tongkok dikenal dengan julukan angker raja setan gunung utara atau Pak San KWI Ong Pada masa itu diantara tokoh-tokoh silat golongan hitam yang sesat Pak San KWI Ong dianggap tokoh terlihai dan secara tidak resmi dijadikan sebagai pimpinan Dengan sendirinya dia menjadi musuh nomor wahid dari orang perselatan golongan putih Sekitar tiga tahun yang lalu antara Pak San KWI Ong dengan kakek-kakek janggut putih yang membawa lari anak gembalat tadi telah terjadi bentrokan Dalam perkelahian satu lawan Sabtu yang seru dan berlangsung seratus jurus, kakek janggut putih berhasil mengalahkan Pak San KWI Ong Kekalahan bibit pangkal dendam kesumat sakit hati Selamat liat tahun Pak San KWI Ong melatih diri memperdalam ilmu silat, tenaga dalam dan gingkangnya Di samping itu dia meyakini pula satu ilmu baru yakni ilmu hitam atau sihir Setelah dia merasa cukup sanggup untuk melakukan penuntutan balas, maka dicarinya lah kakek janggut putih tadi Ternyata Pak San KWI Ong memang berhasil menghadapi musuh besarnya itu Bahkan ilmu hitamnya dia hampir saja dapat membunuh lawan Namun tiada disangka-sangka, ilmu sihirnya musnah berantakan hanya karena tiupan seruling bocah penggembala kerbau Dan akhirnya secara penasaran dia terpaksa serahkan jiwanya pada musuh Lalu siapa pula kah kakek janggut putih itu tiga Kalau sebelumnya telah dijelaskan bahwa Pak San KWI Ong merupakan tokoh silat gelolongan hitam yang paling tinggi ilmu silat dan kesetiaannya pada masa itu Maka dari golongan putih boleh dikatakan kakek janggut putih itulah yang menjadi tokoh kelas wahidnya Dia dikenal dengan nama Kiak Boho Siang, berusia 70 tahun dan bergelar Sin Ciu Tungong atau Raja Tongkat Tangan Sakti Meskipun Kiak Boho Siang te-iah dianggap sebagai jago nomor satu pada masa itu Namun tokoh-tokoh persilatan bukan tidak mengetahui bahwa sesungguhnya masih ada seorang tokoh yang luar biasa kesaktiannya Yang sukar bahkan tak ada tandingnya di seluruh Tiongkok Namun sudah sejak lama orang ini mengundurkan diri dari urusan duniawi dan di mana beradanya sekarang tak seorang pun yang mengetahui Cuma diketahui bahwa tokoh luar biasa itu adalah Suheng atau kakak seperguruan dari Kiak Boho Siang Namanya Ik Boho Siang dan sudah berusia lebih dari 80 tahun, bergelar Kim Bong Kiam Hek atau Pendekar Pedang Pelangi Emas Diduga hanya Kiak Boho Siang sendirilah yang mengetahui di mana Suhengnya itu berada Sementara itu diketahui pula bahwa Ik Boho Siang mempunyai dua orang pembantur nasi masing berusia 60 tahun yang kepandainya hanya satu tingkat saja di bawah kepandain Kiak Boho Siang Jika baru pembantunya saja sudah memiliki kepandain tinggi demikian rupa, maka dapat dibayangkan betapa luar biasanya Ik Boho Siang sendiri Sebagaimana lazimnya yang terjadi di kalangan Kangong, tokoh silat berkepandain tinggi itu biasa mempunyai sifat-sifat yang aneh Sifat ini tidak pula terlepas dari diri Ik Boho Siang Namun keanehannya ini sudah melampaui batas-batas yang dianggapnya wajar hingga banyak orang yang berpendapat bahwa kakek sakti itu tidak sehat pikirannya alias berotak miring atau setengah gila Cuma untuk menyatakan pendapat atau anggapan itu secara terang-terangan tentu saja tak satupun yang berani karena kalau sampai terdengar oleh Ik Boho Siang, maka itu sama saja dengan mengundang penyakit Setelah lari hampir 100 si E dan Siang telah berganti dengan malam, Kiak Boho Siang baru berhenti Anak kecil yang didukungnya ternyata telah teridur Perlahan-lahan bocah ini dibaringkannya di tanah Dia sendiri kemudian menelan beberapa pil obat lalu duduk bersila di tanah Mengatur jalan nafas dan peredaran darah serta mengalirkan tenaga dalam kebagian tubuh yang baru saja sembuh daripada racun jahat ilmu siluman paksan KWI Ong Beberapa saat kemudian kembali dia melanjutkan perjalanan, lari dalam gelapnya malam persis seperti setan yang berkelebat gentanyangan Menjelang pagi Kiak Boho Siang istirahat dan tidur sebentar dan bila matahari terbit Ketika dia meneruskan perjalanan kembali, seringai gembira tersungging di mulutnya ketika dihadapannya terlihat gunung naga, Liyong San, yang menjulang tinggi Penduduk di sekitar tempat itu menganggap gunung itu angker, tak satu orang pun berani mendekati kaki gunung Tapi Kiak Boho Siang seperti orang tak peduli, dan terus mendaki gunung yang menjulang ini Sampai pertengahan lereng jalan yang menuju puncak gunung masih mudah ditempuh dan tidak terbahaya Tapi seluatnya pertengahan lereng, pekohonan dan semak tak belukar mulai rapat Ular-ular pohon kelihatan membelit dan bergelantungan di mana-mana Sekali seseorang kena dipatuk, pasti dalam waktu 2 atau 3 menit akan mati akibat bisanya yang jahat Kiak Boho Siang nampaknya tidak peduli akan binatang-binatang itu Bahkan ular-ular itu sendirilah yang menjauh ketakutan karena dengan kesaktiannya yang tinggi tubuh kakek ini Mengeluarkan hawa panas yang membuat takut ular-ular dalam hutan Sama sekali tidak mengganggu bocah penggembala yang sampai saat ini masih tertidur nyenyak di atas pundak kirinya Selewatnya pertengahan lereng, perjalanan betul-betul sulit dan berbahaya Di mana-mana menghilang batu-batu karang raksasa runcing menjulang langit, licin berlumut lembab Diselah batu-batu karang ini membentang jurang-jurang terjal yang gelap sedang kabut bertebar menutupi pemandangan Akan tetapi hebatnya, seolah-olah dia berlari di jalan yang rata dan seperti sepasang matanya dapat menembus tebalnya kabut Kakek sakti Kiak Boho Siang terus saja lari senaknya Melompat dari atas batu karang yang satu ke batu karang yang lainnya Melayang di atas jurang-jurang maut hingga akhirnya sampai di puncak Uwong San Saat itu di salah satu puncak Uwong San yang dingin, dua orang tua berpakaian putih-putih asik bermain tioki, catur Yang pertama berambut putih berbadan pendek Usianya sekitar 60 tahun dan dikenal dengan nama Toa Sin Ho Siang Yang seorang lagi kurus tinggi, bermuka hitam juga berusia sekitar 60 tahun Keduanya bukan lain adalah pembantu-pembantu Iqbo Ho Siang yang berkepandaian tinggi itu Sementara orang menyebut mereka sebagai pembantu Iqbo Ho Siang karena memang sebegitu jauh tokoh berkepandaian luar biasa itu tak pernah mengangkat mereka sebagai murid Sekalipun segala kepandaian silat yang diperdapat dari Iqbo Ho Siang sendiri Di samping itu mereka dari sejak dulu memang bertugas melayani dan memenuhi apa-apa keperluan Iqbo Ho Siang Seperti telah diterangkan sebelumnya Iqbo Ho Siang mempunyai sifat-sifat aneh yang boleh dikatakan seperti kurang sehat pikiran Keandahan ini dengan sendirinya menular pula pada kedua pembantunya, meskipun tidak segawat Iqbo Ho Siang sendiri Demikianlah, selagi asik men Tiyoki dan ketika Toa Sin Ho Siang baru saja hendak membunuh salah satu bidak lawan Tiba-tiba Lo Sem Ho Siang menggoyangkan kepalanya dan berkata, heh ada orang datang Toa Sin Ho Siang juga sudah mendengar Sesaat keduanya saling memandang heran Memang sudah sejak lama sekali tak pernah ada orang luar yang naik ke puncak Liyong San Jika hari itu ada orang yang datang ini merupakan suatu yang luar biasa Baru saja Lo Sem Ho Siang bicara maka berkelebat satu bayangan putih Dan tahu-tahu di depan mereka sudah tegak seorang kakek-kakek berpakaian, janggut, kunis dan rambut serba putih Di pundaknya kirinya tidur nyenyak seorang bocah lelaki berusia 7 tahun Begitu melihat siapa adanya kakek ini, secepat kilat kedua pembantu Iqbo Ho Siang jatuhkan diri dan berlutut hormat Ah sungguh tak dinyana kalau puncak Liyong San hari ini akan kedatangan tetamu yang bukan lain adalah susok kami sendiri, susok, paman guru Yang berkata ini adalah Lo Sem Ho Siang Seng tetamu yang tentu saja sudah dapat diduga yakni kiat Bo Ho Siang adanya menyeringai Apakah saudaraku Iqbo Ho Siang ada tentu saja ada Sudah sejak 20 tahun beliau tak pernah meninggalkan puncak Liyong San ini menjawab Lo Sem Ho Siang Sementara itu Toa Sin Ho Siang bertanya dengan hormat Apakah susok baik-baik saja selama ini tentu, tentu saja, eh susok Siapakah bocah yang kau bawa ini kembali Toa Sin Ho Siang bertanya Lo Sarn Ho Siang pun kepingin pula mengetahui Siapa namanya pun aku tidak tahu, aku cuma kenal dia adalah anak gembala Selama belasan tahun kiat Bo Ho Siang tak pernah datang dan sekali muncul membawa seorang anak lelaki Tentu saja ini mengherankan kedua pembantu Iqbo Ho Siang itu Sekarang lekas kalian beritahu pada suhengku itu bahwa aku ingin bertemu dengan dia untuk utusan penting Sekilas dua pembantu K. Bo Ho Siang saling liri Lalu memperhatikan bocah di atas bahu susok mereka Dan memperhatikan pula pakaian kiat Bo Ho Siang yang robek-robek serta guratan-guratan panjang pada kulit dadanya Hai kalian berdua tunggu apa lagi? Cepat beritahu saat itu dua pembantu Iqbo Ho Siang sudah bangkit dan berdiri kembali Maaf susok, Toa Sin memberikan jawaban Sebelumnya suhu telah berpesan untuk tidak diganggu Jelasnya siapapun yang datang beliau sekai kali tak boleh diganggu karena saat ini sedang bersemedi Sekalipun yang datang aku, sutenya sekalipun susok harap dimaafkan, sahut Toa Sin K. Bo Ho Siang mendungak ke langit lalu tertawa gelak-gelak Karena memiliki tenaga dalam yang luar biasa, dengan sendirinya suara tawanya dasyat sekali Dua pembantu Iqbo Ho Siang terheran-heran Keduanya saling pandang Dan karena mereka memang kurang beres jalan pikirannya maka lantas saja keduanya ikut tertawa gelak-gelak Puncak gunung naga itu seolah-olah bergetar di landa gelombang suara tertawa tiga manusia sakti ini Tiba-tiba kiat Bo Ho Siang hentikan tawanya Parasnya berubah kelam membesi Sepasang matanya membeiyak dan dari mulutnya keluar bentakan garang Kalian berdua kacung-kacung rendah berani melarang aku Sin Ciu Tungok untuk menemui Su Hengku sendiri Serta meriah dua pembantu ini hentikan pula tawa mereka Toa Sin menyahut, bukan kami melarang, Su Siok Tapi Su Hu sendiri yang berpesan begitu Kami pembantu-pembantu yang rendah cuma menuruti perintahan, persetan dengan segala pesan dan perintah Aku tidak keren kenal segala aturan yang dibuat oleh suhumu yang berotak miring itu Ah, Su Siok keliwat menghina Suhu sama sekali tidak miring otaknya Cuma sedikit kurang sehat pikirannya, kata Lo Sem Ho Siang Otak miring dan tidak sehat pikiran adalah sama saja, goblok Dasar gunungnya gila, muridnya sinting Sekarang menyingkirlah kalian Aku mau lewat? Mau lewat kemana? Su Siok bertanya Toa Sin macam orang tolol Pendek Jangan bikin aku marah Lekas menyingkir atau kau bakal menerima gebukan dariku Kiat Bohos yang sudah tak dapat lakmenahan marahnya Ah, Su Siok Kau tentu tahu kami ini bukan anak-anak yang harus digebuk Kami sudah tua bangka dan menjalankan perintah dengan segala tanggung jawab dan akibatnya Kiat Bohos yang menyeringai Jadi kalian kacung-kacung geblek berani kurang ajar pada paman guru sendiri ya Bagus, mariku beri sedikit pelajaran habis berkata begitu Kiat Bohos yang kebutkan ujung lengan bajunya yang lebar Satu gelombang angin menggebu dengari dasyatnya Toa Sin dan Lo Sem bagusnya sudah berlaku waspada dan buru-buru menghindar ke samping Namun taurung sambaran angin pukulan itu masih membuat mereka terhuyung-huyung ke belakang Su Siok, kau pun nyatanya Sinting Hendak menurunkan tangan jahat terhadap pembantu-pembantu Su Hengmu Tapi jangan kira kami takut Demi tugas, setan kepala seratus pun kami nakal hadapi Dan kau nyatanya cuma punya satu kepala yang bicara begitu adalah si pendek Toa Sin Ho Siang yang memang lebih keblinger daripada rekannya Bahkan kemudian dia tertawa-tawa senaknya Kutuk serapah menyembur dari mulut Kiat Bohos yang dan langsung saja menerjang ke arah Toa Sin 4 Meskipun cuma pembantu-pembantu dari Kiat Bohos yang namun dua orang tua dari Liong San itu memiliki ilmu kepandayan yang sudah amat tinggi Jika diukur maka kepandayan mereka rata-rata hanya satu tingkat saja di bawah kepandayan Kiat Bohos yang Kalau saat itu mereka maju berbarengan dengan sendirinya Kiat Bohos yang akan terdesak dan kalah Namun ada beberapa hal yang membuat Kiat Bohos lebih unggul dari kedua lawannya Pertama sebagai pembantu-pembantu Ikh Bohos yang kedua kakek itu boleh dikatakan jarang sekali turun gunung hingga tidak banyak pengalaman dalam pertempuran Sekalipun memiliki kepandayan tinggi namun kurang pengalaman merupakan hal yang ikut menentukan Kedua, sepasang kakek-kakek dari Liong San itu dikarenakan otaknya yang miring menganggap bahwa mustahil sete dan suhu mereka sendiri akan mau menurunkan tangan jahat terhadap mereka Karenanya mereka bertempur seperti main-main saja dan sambil tertawa-tawa hahahihi Ketiga, sampai saat itu Kiat Bohos yang masih memanggul tubuh anak gembala di atas pundak kirinya hingga dua kakek dari Liong San tidak mau menyerang dengan terlalu buas karena khawatir akan mencelakai bocah itu Pertempuran di dua lawan satu itu berlangsung sampai seratus jurus Pembantu-pembantu Kiat Bohos yang mulai terdesak Tiba-tiba salah seorang dari mereka keluarkan satu teriakan keras dan serta merta permainan silat dua kakek ini menjadi berubah Kiat Bohos yang menjadi kaget Sebagai sete dari Ik Bohos yang diatau betul setiap jurus ilmu silat dari kakak seperguruannya Namun permainan silat yang dikeluarkan oleh dua lawannya saat itu aneh dan tidak pernah dilihatnya sebelumnya Apakah si Ik Bohos itu sudah menciptakan ilmu baru tanpa setauku? Demikian Kiat Bohos yang membatin Dan lebih terkejut lagi begitu merasakan bagaimana permainan silat dua lawannya itu kini menekan setiap gerakan yang dibuatnya Tua bangka-tua bangka Liong San, jadi kalian hendak pamer dan andalkan ilmu silat kalian yang baru? Bagus! Aku mau lihat sampai di mana kehebatan kalian berseru Kiat Bohos yang dengan penasaran Dari balik pinggang pakaiannya dia segera keluarkan senjatanya yang ampuh yakni tongkat baja yang ujung-ujungnya bercabang dua Dengan tongkat di tangan kanan dan bahu kiri masih mendukung bocah penggembala Kiat Bohos yang bergelar HLNJUTLMNGong atau Raja Tongkat Tangan Sakti itu mengamuk hebat Tubuhnya lenyap terbungkus muai senjatanya dalam tempo singkat dia sudah mendesak lawannya dengan hebat Haik Toa Sin maupun Lo Sem Ho Siang sama-sama kaget melihat serangan-serangan ganas yang mematikan oleh Susiok mereka itu Permainan silat mereka mulai kacau Susiok, kami ini kau anggap musuh-musuh muka berseru keras Lo Sem Ho Siang Tutup mulutmu manusia muka pantat dan dangtukas Kiat Bohos dan tongkatnya dengan ganas menderu ke arah kakek muka hitam dari gunung naga itu Dan krak, Lo Sem Ho Siang menjerit Dia melompat keluar dari kalangan pertempuran sambil pegangi lengan kiri yang kuntal kantil karena tulangnya telah patah Susiok, kau sudah bilakah, teriak Toa Sin namun kakek yang satu ini pun segera pula mendapat badiannya Kalau kawannya patah tulang lengan maka dia sendiri lemuk tulang kakinya sebelah kanan dan berguling di tanah sambil merintih Tapi dasar gila, sekali dia masih bisa juga tertawa Tua bangka, tua bangka tak tahu untung Masih bagus tidak kepala kalian yang kurmukan Lain kali suhu kalian harus memberi pelajaran sopan santun pada kalian Bagaimana menghormat seorang paman guru Guru Sableng Macamu mana patut dihormati teriak Toa Sin lalu menunggingkan pantatnya dan kemudian kentut Untung saja kiat boho siang sudah tidak lagi ada di tempat itu Kalau tidak kakek ini pastilah akan marah setengah mati dihina begitu rupa Dengan beberapa kali lompatan kilat kiat boho siang telah sampai ke puncak Liong San Anak pengembara yang ada di bahu kirinya masih tertidur nyenyak tanpa sadar apa yang telah terjadi sebelumnya Kiat boh melangkah menuju ke sebuah pondok kayu dia tak perlu susah-susah masuk ke dalam pondok mencari suhengnya Karena ik boho siang ditemuinya di halaman samping tengah bersemedi dengan keru yang luar biasa Ik boho siang bersemedi di atas sebuah batu hitam Kaki lurus ke atas sedang kepala di sebelah bawah pada batu hitam itu Tubuhnya tak sedikit pun bergerak sedang dua tangannya dirangkapkan di depan dada Janggut dan kumis putihnya yang panjang menjulai menutup wajah dan sepasang matanya Diam-diam Kiat boh menjadi kagum juga melihat nira bersemedi suhengnya ini Dia yakin betul di antara tokoh-tokoh silat terkemuka di Tiongkok saat itu hanya kakak seperguruannya lah yang sanggup melakukan hal itu Kalau tadi Kiat boh ingin buru-buru menemui suhengnya, kini setelah bertemu dia jadi serba salah bagaimana harus membangunkannya Tiba-tiba anak yang didukungnya menggeliat dan terbangun membuka matanya bocah ini terheran-heran melihat di mana dia berada Dan lebih heran lagi ketika menyaksikan Ik boho siang yang bersemedi kaki ke utas kepala ke bawah Hai patung atau manusia kah ini si bocah berseru lantas turun dari pundak Kiat boho siang Aku sendiri tidak tahu, budak Coba kau tarik keras-keras janggutnya Jika dia manusia tentu tidak akan menjerit kesakitan Tapi kalau patung pasti dam saja berkata Kiat boh yang nyatanya telah mendapat akal bagaimana harus membangunkan suhengnya Bocah pengembala mendekati Ik boho siang yang disangkanya patung Tangan kanannya diulurkan untuk menarik janggut orang tua itu Tapi mendadak terjadi hal yang mengejutkan si bocah, termasuk pula Kiat boho siang Ketika tangan itu hampir hendak menjenggut-jenggut, tiba-tiba yang gup panjang putih itu bergerak dan sesaat kemudian tahu-tahu lengan anak itu terlibat erat Hai si anak kaget Dia gerakan tangan kirinya, namun tangan yang satu ini pun kemudian kena dilibat Bagaimanapun kerasnya dia berusaha berontak untuk melepaskan kedua tangannya tetapi sia-sia saja Suheng Kau bangunlah Kiat boho siang berseru Jika janggut-janggutnya bisa bergerak pasti Ik boho siang sudah jaga dari samadinya Demikian Kiat boh berpikir Tiba-tiba si anak menjerit karena kedua lengannya terasa sakit dan di lain kejap tahu-tahu tubuhnya telah terpental ke arah Kiat boho siang Kakek ini melenggak kaget, untung masih sempat dia menangkap tubuh si bocah, kalau tidak pasti akan jatuh dengan keras di atas sebuah batu besar Untuk sesaat Kiat boho siang tertegun bengong Membuat mental seseorang dengan menggerakan janggut yang tentunya dialiri tenaga dalam betul-betul merupakan satu hal yang amat luar biasa Dan itulah yang telah dilakukan oleh Suhengnya Kiat boh Belasan tahun kau tak muncul, begitu unjuk tampang kau hanya mengganggu ketenteraman puncak kliongsan ini saja terdengar suara halus yang bukan lain adalah suara Ik boho siang Memandang ke depan Kiat boho melihat Suhengnya itu sudah duduk tenang-tenang di atas batu hitam di atas mana sebelumnya dia bersemedi Sepasang matu Ik boho memandang tajam pada adik seperguruannya Pandangan ini terasa seolah-olah menembus dada dan jantung Kiat boho Ah Suheng, menyahut Kiat boho setelah terlebih dahulu menjura Bukan maksudku untuk mengganggu ketenteraman di puncak kliongsan ini Tapi aturan yang dibuat oleh kacung-kacung mulah yang telah memaksaku berlaku keras, kekerasan itu memang harus ada Tapi pada waktu-waktu tertentu dan pada orang-orang tertentu Kekerasan yang dilakukan secara sembarangan adalah satu kejahatan Lo Sem dan To Asin memang kacung-kacung tak berharga Tapi betapapun di puncak kliongsan ini mereka adalah cuan rumah yang harus dihormati oleh setiap tamu, siapapun dia adanya Di sini, di puncak kliongsan ini cuan rumah yang membuat aturan Bukan orang luar para Kiat boho kelihatan bersembuh merah mendengar kata-kata keras Suhengnya itu Sekarang katakan apa keperluanmu datang kemari, budak itu Suheng, aku tidak tanya budak itu Aku tanya keperluanmu menukas ikboho siang tanpa menoleh atau melirik pada penggembala yang tegak di samping sutenya Begini Suheng, lalu Kiat boho menerangkan peristiwa perkelahiannya dengan Pak San Kwe Iong, Raja Setan Gunung Utara Jelas sekali, jika tidak ada bocah penggembala yang pandai meniup suling ini Niscaya bukan saja aku kalah, malah jiwaku akan melayang di tangan Pak San Kwe Iong Aku berhutang nyawa pada budak ini dan wajib membalasnya memang betul apa yang dikatakan oleh Kiat boho siang Ketika berkelahi melawan Pak San Kwe Iong yang mengeluarkan ilmu hoatsut, sihir, kiat boho siang hampir-hampir saja menemui ajal Jika saat itu di tempat tersebut tidak ada anak penggembala yang memainkan sulingnya Padahal suara tiupan seruling itu mengganggu pemusatan pikiran dan batin yang menjadi dasar dari kehebatan ilmu sihir Pak San Kwe Iong Aku tidak tertarik pada ceritamu, tidak tertarik padamu ataupun budak tukang angon kerbau itu Nah sekarang silahkan angkat kaki dari puncak Klyong San ini suheng tapi ik boho siang tidak perdulikan lagi sutenya itu Malah seenaknya dia membuka mulut dan menyanyi, puncak Klyong San tinggi sekali tapi lebih tinggi akal dan budi laut selatan hijau dan dalam sekali namun lebih dalam perasaan hati sanubari yang tinggi gampang jatuh yang dalam sukar diselam akal dan budi terkadang tak berverguna jika perasaan lebih menggelora Ik boho siang mengulang sekali lagi lagu itu Di lain pihak, bocah penggembala yang mendengar merasa nyanyian itu cukup merdu dan terus saja keluarkan sulingnya, meniup benda itu mengiringi nyanyian si kakek Mengetahui nyanyiannya ada yang mengiringi ik boho siang lantas saja mengulang-ulang nyanyian sampai empat kali berturut-turut Tiba-tiba tokoh aneh dari Liyong San ini hentikan nyanyiannya, mendongak ke langit dan tertawa gelak-gelak Si bocah yang sedang asik-asiknya meniup suling merasakan lututnya goyah oleh suara tertawa itu dan sesaat kemudian dia pun terhuyung jatuh ke tanah Kiat boho siang sendiri pun jika tidak lekas-lekas mengerahkan tenaga dalamnya pasti akan menggeletar sekujur tubuhnya oleh kehebatan suara tertawa suhengnya itu Budak, siapakah namamu dan apasimu ik boho siang tiba-tiba ajukan pertanyaan Kakek nyanyianmu bagus sekali Kenapa berhenti budak kurang ajar? Ditanyai malah menyuruh orang menyanyi Apa kau kira kau ini biduan sandiwara keliling ik boho siang membentak? Tiba-tiba berkelebat jungkir balik Sedetik kemudian kepalanya sudah terletak di atas batu di mana dia tadi bersemedi dan kaki lurus-lurus ke atas Hai budak, kenapa kau menghentikan tiupan sulingmu? Ayo lekas mainkan lagi apa kau kira aku ini tukang tiup suling sandiwara keliling si bocah ngambek dan balik menyindir ik boho siang Kiat boho siang khawatir kalau-kalau suhengnya pakai kumat otak miringnya marah mendengar kata-kata si bocah itu Buru-buru saja membuka mulut Suheng, kau tahu aku telah berhutang nyawa padanya Hutang dalam bentuk apapun harus dibayar Kau saksikan sendiri keadaan budak ini Potongan tubuh dan susunan ruas-ruas tulangnya amat baik Rasanya sulit mencari bocah seperti dia di delapan penjuru angin Tiongkok Sebetulnya aku berniat untuk mengambilnya jadi murid Tapi kau tahu sendiri Sejak aku mengambil libewehun jadi murid tungguralku Aku sudah bersumpah untuk tidak akan mengambil murid lain lagi dalam keadaan atau alasan apapun juga Memikir sampai saat ini kau sendiri tidak pernah mempunyai murid yarik Sebenarnya bisa disebut murid Dan sekaligus untuk membalas hutang nyawaku padanya Maka ku harap kasudi mengambil bocah ini menjadi muridmu enak betul bicaramu Kiat botukas ikboho siang Anak pengembala yang tidak tahu asal usulnya Tak dikenal bapak moyangnya Tak tahu junterungannya Eh tahu-tahu kau minta aku mengambilnya jadi murid Kau sudah gila atau otakmu memang sudah rengat suheng Kau bisa lihat sendiri Anak ini lain dari yang lain Apanya yang lain? Dia bertangan, berkaki, punya mati dua, hidung satu, mulut satu, telinga dua Itu kau bilang lain Ah sute Kau rupanya betul-betul sudah gila Kasihan suheng Aku memohon padamu kau keblinger Kiat bo Bagaimana kalau kemudian hari bocah itu mengecewakan aku Kau boleh bunuh aku Suheng buset Dua-tiga bulan di muka mungkin kau sudah lebih dulu mampus Apakah aku harus menggali kuburmu lalu membunuhmu? Gila kasutnya lama-lama berdebat begitu rupa Kiat boho siang yang memang punya watak lekas jengkel jadi penasaran juga Dia berkata, sudahlah suheng Jika kau tak sedih aku pun tak memaksa dan aku pun tidak mengemis untuk jadi muridmu menimpali si bocah Bocah kurang ajar Aku tidak bicara dengan muhardi ii boho siang Hai, kau masih belum menerangkan nama dan simu nama ku Tian Ong, si Song Dan sekarang aku akan angkat kaki dari sini Anak pengembala itu berpaling pada kiat boho siang dan berkata Kakek, kau punya tanggung jawab membawaku kemari Sekarang kau punya kewajiban membawaku turun dari tempat memuakan ini budak edan Orang hendak membalas budi malah bersikap konyol bentak Kiat boho siang Aku tak perlu segala balas budi Kalaupun Tian Ong anak kurang ajar Kau mendekatlah kemari Tiba-tiba ik boho siang memanggil Tapi si bocah tak mau datang Namun satu hawa aneh yang keluar dari tubuh si kakek menyedotnya hingga tubuhnya terseret sampai kehadapan orang itu Aku sudah lihat susunan tubuhmu dari luar, tapi belum pada bagian-bagian yang tertutup Sekarang tanggalkan seluruh pakaianmu Telanjang kiat boho siang diam-diam merasa gembira mendengar kata-kata suhengnya itu Tapi sebaliknya bocah yang bernama Song Tian Ong berkata marah Kakek, kau betul-betul sudah gila, menyuruh orang telanjang Kau saja telanjang sendiri anak kurang ajar Kualat kau teriak ik boho siang Dia mengulurkan kedua tangannya Beret, beret, beret Maka robeklah seluruh pakaian Tian Ong hingga diakini telanjang bulat Hem bagus Kau memang boleh dan habis berkata Begitu ik boho siang mencekal tengkuk Tian Ong Melemparkannya ke udara Menyambutnya dengan kedua kakinya Lalu dengan kaki-kaki itu tubuh Tian Ong dipentalkan kembali ke atas Disambut lagi, dipentalkan lagi demikian seterusnya Anehnya Tian Ong tidak merasa sakit barang sedikit pun Tapi rasa gamang membuat diangeri Dan anak ini tak henti-hentinya menjerit Selagi ik boho siang mempermainkan Tian Ong seperti itu Seolah-olah anak ini adalah sebuah bola Tiba-tiba datanglah lo sem ho siang dan to asin ho siang Masing-masing mereka telah membalut lengan dan kaki yang cedera Serta mengganjalnya dengan potongan kayu Menyaksikan guru mereka bermain main Begitu rupa keduanya tertawa gelak-gelak Suhu, seru to asin Apakah kami berdua boleh ikut main bersamamu Sebagai jawaban ik boho siang berseru Pendek, kau sambutlah dan tahu-tahu Tubuh Tian Ong sudah melesat ke arah to asin ho siang Dan kakek kakek ini dengan gembira menyambut tubuh yang terlempar itu dengan kaki kirinya Tubuh Tian Ong melayang ke arah lo sem ho siang Dengan gembira kakek yang seorang ini menyambut pula dengan tendangan Tubuh Tian Ong kembali lagi melayang ke arah ik boho siang Begitulah seterusnya Tiga kakek-kakek keblinger dari Gunung Naga itu telah asik dengan permainan bolanya Tidak peduli lagi akan jerit ketakutan si bocah Apalagi terhadap kiat boho siang Kiat boho siang yang menyaksikan hal itu cuma bisa geleng-geleng kepala Gila dasar manusia-manusia gila katanya dalam hati Namun diam-diam dia gembira sekalipun suhengnya tidak mengatakan apakah dia mau mengambil Song Tian Ong menjadi muridnya Namun secara tidak langsung Dengan keramein bola seperti itu Ik boho siang telah menyatakan bahwa dia berkenan dengan bocah itu Dengan senyum puas kiat boho siang berkelebat pergi meninggalkan puncak Liyong San 5-12 tahun kemudian Pada permulaan abad ke-XV daratan Tiongkok sebelah utara jatuh ke dalam cengkeraman bangsa Mongol Penjajahan oleh bangsa manapun juga atas bangsa lain pastilah mendatangkan penderitaan Dan yang paling sengsara seperti biasanya ialah rakyat jelata Di mana-mana kaum penjajah yang berkuasa melakukan pemerasan, perkosaan, penindasan dan seribu satu macam tindakan sewenang-wenang lainnya Pemerintah Tiongkok di selatan yang pada masa itu beribu kota di Nanking tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi kaum penjajah Selain selatan memang memiliki bala tentara dan persenjataan lemah Roda pemerintahan pun sudah kacau balau centang-perentang Mulai dari kaisar sampai pada pejabat-pejabat yang terendah di desa-desa sibuk memupuk kekayaan, harta dan uang, tanah dan sawah Dalam pada itu mereka terlena pula dalam bujuk rayu perempuan-perempuan cantik Hingga mana pula akan terpikir untuk membebaskan negeri di utara dari tangan penjajah Mongol Pedih sakitnya penderitaan yang melanda, lambat laun merupakan cambuk bagi rakyat jelata untuk bersatu dan secara diam-diam menyusun kekuatan Kekuatan tersebut dibagi dua Yang pertama untuk menghantam kaum penjajah di utara Dan kedua untuk menyingkirkan pejabat-pejabat pemerintahan yang korup, keji sewenang-wenang dan sebagainya Pada masa itu bukan rahasia lagi kalau gerakan rakyat yang menderita ini secara diam-diam dibantu oleh orang-orang kangong Sehingga akibat yang ditimbulkannya makin hari makin hebat dan membuat kaum penjajah merasa terancam Namun tidak jarang pula rakyat yang berjuang itu menemui nasib malang Yaitu bila mana mereka dihantam oleh pasukan Mongol berjumlah besar atau diserang dan ditangkap oleh bala tentara kaisar dari selatan Pemimpin-pemimpin mereka digantung di tempat terbuka, prajurit-prajurit yang tak lain adalah rakyat jelata biasa dibunuh secara massal Gerakan rakyat yang ingin membebaskan negeri mereka dari penindasan bangsa Mongol Serta sekaligus mengikis para pejabat pemerintah yang korup dan memeras dengan sendirinya menghadapi dua lawan berat Korban dan kerugian lebih banyak jatuh di kalangan mereka, namun demikian semangat perjuangan mereka tak kunjung padam Jangankan orang lelaki yang sudah dewasa, bahkan anak-anak belasan tahun dan kaum wanita pun ikut turun ke dalam kancah perperangan tanpa rasa takut sama sekali Pada suatu hari di bulan kelima, malapetaka telah pula menimpa serombongan pasukan rakyat yang berjumlah 50 orang yang pada saat itu berada di sebuah kaki bukit Tanpa setahu pemimpin pasukan, salah seorang di antara anggotanya adalah Matt Sumbetle, pemerintah selatan yang berhasil menyusup Selagi pasukan itu tengah beristirahat di kaki bukit, diam-diam Matt Sumbetle, tadi meninggalkan tempat tersebut Langsung menuju tempat rahasia di mana telah menunggu satu kelompok pasukan pemerintah yang terdiri dari lebih 100 orang dalam waktu singkat pasukan rakyat yang tengah istirahat itu telah terkurung Dan ketika mereka diserbu dengan sendirinya mereka tidak berdaya Sedapat dapatnya mereka mempertahankan diri dan berjuang mati-matian Namun jumlah lawan dua kali lipat di samping itu serangan datangnya mendadak sekali Dalam waktu sebentar saja 20 orang anggota pasukan rakyat gugur Komandan pasukan seorang lelaki separuh baya bernama Pou Kengen berteriak kepada anak buahnya untuk lari menyelamatkan diri dan membiarkan dia sendiri menghadapi pasukan pemerintah Tekadnya biar dia mati asal sisa-sisa anak buahnya masih bisa diselamatkan Akan tetapi mana ada di antara mereka yang mau mengikuti perintah Pou Kengen Malah pasukan rakyat itu bertempur makin hebat hingga 10 orang lagi di antara mereka menjadi korban Bunuh semua anjing-anjing pemberontak ini Tangkap komandannya hidup-hidup teriak komandan pasukan pemerintah Dia menyeringai puas melihat bagaimana musuh porak-poranda dan berguguran satu demi satu dalam waktu yang cepat Dan pandangan matanya rakyat yang berjuang itu tak lebih daripada anjing yang dapat dibunuh secara sewenang-wenang Pada saat yang gawat bagi pasukan rakyat itu di mana Pou Kengen sendiri sudah luka parah dan mandi darah Tiba-tiba berkelebatah satu bayangan hijau disertai gulungan sinar coklat Terdengar pekik susul menyusui Dalam waktu amat cepat enam anggota pasukan pemerintah telah menjadi korban Ada yang pecah kepalanya, remuk dada bobol perut dan sebagainya Tentu saja pasukan pemerintah terkejut sekali terutama komandannya Pasukan rakyat pun tak kurang kagetnya Namun karena menduga ada orang Kangowi yang telah turun tangan membantu mereka Meskipun mereka beium melihat jelas siapa adanya orang itu Karena saking cepatnya gerakannya maka kembali mereka jadi bersemangat dan menempur iawan berjumlah besar itu dengan hebatnya Iblis dari mana yang berani mencari mati disini berteriak komandan prajurit pemerintahan Namanya Cule Seng Berbadan tinggi tegap bermata sedikit juling dan punya tampang garang Lengkap dengan kumis melintang serta cambang bawuk Bayangan hijau yang mengamuk tidak menyahuti malah berkelebat makin cepat Delapan orang lagi pasukan pemerintah berjungkalan mati Kawan-kawannya yang lain jadi gentar dan tak berani didekati bayangan hijau itu Sebaliknya kelengahan mereka itu merupakan sasaran baik bagi prajurit-prajurit rakyat Hingga banyak di antara mereka berhasil ditewaskan setan alas Maki Cule Seng marah sekali Saat itu dia masih duduk di atas punggung kudanya Dengan tangan kanan dirampasnya pedang anak buahnya yang terdekat Perlu diketahui Cule Seng ini seorang yang amat lihai dalam ilmu menyambitkan berbagai macam senjata Sekali tangannya mencari sasaran pastilah tak akan melesat Begitu tangan kanannya memegang pedang segera senjata ini dilemparkan dan melesat deras ke arah bayangan hijau yang tengah memporak-porandakan pasukan pemerintah Cule Seng sudah dapat membayangkan bagaimana tubuh bayangan hijau itu akan tertembus oleh pedang yang dilemparkannya Namun alangkah kagetnya komandan pasukan ini sewaktu menyaksikan senjata yang dilemparkannya itu malah ditangkap oleh lawan dengan tangan kirinya Dan dengan memegang senjata ini di tangan kirinya si bayangan hijau mempergunakannya untuk membabat musuh yang kemari Hingga dalam waktu singkat makin banyaklah anggota pasukan pemerintah yang tewas Cule Seng maklum kini bahwa dia berhadapan dengan seorang lawan yang berkepandaian amat tinggi dan memiliki gingkang luar biasa Hingga dia sendiri sampai saat itu tidak dapat jelas melihat siapa adanya bayangan hijau itu Mundur semua, teriak Cule Seng Prajurit-prajurit pemerintah yang memang sudah sejak tadi-tadi merasa ngeri Tanpa disuruh dua kali terus saja melompat mundur Di pihak pasukan rakyat Poukeng LN memberi isyarat agar anak buahnya tidak terus memburu musuh Dia sendiri yang saat itu terluka parah, amat kagum melihat kehebatan bayangan hijau Dengan dipapah oleh seorang anak buahnya dia menyaksikan apa yang terjadi selanjutnya Saat itu Cule Seng telah melompat turun dari kudanya dengan satu gerakan enteng Tau-tau sudah berada lima langkah di hadapan bayangan hijau Dan ketika bayangan hijau ini menghentikan gerakannya yang luar biasa cepatnya itu Cule Seng dan semua orang yang ada di situ jadi melotot dan ternganga Mereka semua melengak kaget Betapa tidak? Si bayangan hijau yang kini tegak tak bergerak di tengah kalangan pertempuran itu Nyatanya adalah seorang gadis berparas elok jelita Rambutnya hitam panjang dan digelung di atas kepala dengan sepasang cambang halus meliuk di kedua pipinya Menurut perkiraan paling banyak gadis ini baru berusia sekitar 17 tahun Secantik dan semuda itu sudah memiliki kepandayan yang hebat Siapa orang yang menyaksikan tak akan melengak kaget? Nona, kau telah menurunkan tangan ganas terhadap prajurit-prajurit kaisar Terpaksa aku harus menangkapmu dan membawamu ke kota reja Berkata Cule Seng dengan nada keren dan keras Aku Kau mau menangkap aku Si gadis menjawab lalu tertawa merdu sekali Kuharap kau tidak mengadakan perlawanan dan menyerah dengan sukarela Berkata lagi Cule Seng Begunda penjilat pantat kaisar tiba-tiba gadis hijau membentak marah Wajahnya merah dan justru dalam keadaan marah ini dia kelihatan tambah cantik Jika kau bilang aku menurunkan tangan jahat terhadap prajurit-prajurit kaisar Lantas kau yang telah membunuhi rakyat jelata pantas disebut apakah? Dosamu besar sekali komandan Sebaiknya kaulah yang lekas menyerah dan cepat berlutut minta ampun di hadapan tian Karena kalau kau terlalu banyak mulut Aku tak segan-segan mengirimmu ke akhirat Cule Seng tertawa sinis Dia telah menyaksikan kehebatan gadis itu Tapi jangan kira dia merasa takut Selain memiliki ilmu tinggi dia sudah berpengalaman luas Kalau baru gadis dinal begini saja kenapa musti jerih? Demikian dia menganggap enteng Jika kau tak mau menyerah secara baik-baik Jangan salahkan kalau aku menurunkan tangan kasar Cule Seng mengeluarkan ancaman yang disambut oleh Seng Nona dengan tertawa mengejek Majulah! Aku mau lihat sampai di mana kehebatan segala manusia Pepesan macam kau dimaki pepesan kosong begitu rupa di hadapan setian Banyak orang dan anak buahnya sendiri betul-betul merupakan penghinaan luar biasa bagi Cule Seng Dengan didahului bentakan dasyat Komandan pasukan ini meloncat sebat ke arah Nona berbaju hijau Dan saat itu juga berkiblatlah sinar putih menyelaukan Inilah sinai senjata di tangan Cule Seng yaitu sebuah ruyung perak Nona baju hijau Pou Keng In komandan pasukan rakyat berseru Kau hati-hatilah dia lihai sekali memang Pou Keng In mengetahui betul Kalau Cule Seng berkepandaian tinggi Dibandingkan dengan dirinya masih ketinggalan jauh Meskipun tadi dia sudah menyaksikan kehebatan si Nona Namun tetap saja dia khawatir Karena kalau sampai Cule Seng menang bukan saja dia Dan seluruh anggota pasukannya akan dibunuh Tetapi nasib si Nona pun akan jauh lebih buruk Pou Keng In cukup mengenal kebejatan para anggota pasukan Kaisar pada masa itu Apalagi komandan-komandan mereka Tapi Nona baju hijau justru malah tertawa mendengar peringatan itu Dia menjura pada Pou Keng In dan berkata Terima kasih atas peringatanmu Kau lihat sajalah bagaimana aku menghajar manusia kecoak yang tidak berguna ini Sambil menjura tadi dengan tak acuh Nona itu Gerakan tongkat kayu di tangan kanannya ke atas Cule Seng Yang saat itu tengah melancarkan serangan hebat Menjadi amat terkejut ketika tiba-tiba dirasakannya ada sambaran angin dingin meneru ke arah lengannya Komandan yang berpengalaman ini segera maklum Kalau lawannya memiliki tenaga dalam yang jauh lebih lihai dari dia Karenanya secepat kilat Cule Seng robah gerakannya Batalkan serangan pertama dan menyusul dengan serangan Ruyung ke arah kaki Seng Nona Tapi lawan ternyata sudah mengetahui lebih dulu gerakannya Karena begitu Ruyung perak menyamber ke bawah Si Nona segera melintangkan tongkat kayunya ke arah yang sama Selain tak menyangka kalau lawan akan menolong gerakannya seperti itu Cule Seng pun kelewat yakin bahwa Ruyung peraknya lebih ampuh Karenanya dia tidak berusaha menghindarkan bentrokan senjatanya Dengan tongkat lawan yang hanya terbuat dari kayu coklat Tapi apa yang terjadi kemudian membuat Cule Seng berseru tegang dengan muka pucat Pada saat bentrokan senjata terjadi Ruyung perak di tangan komandan itu patah dua dan mencelat mental Sedang tongkat kayu yang dianggap remeh oleh Cule Seng ternyata tidak cacat barang sedikit pun Dalam keadaan Seng komandan masih kaget begitu rupa Nona baju hijau yang sampai saat itu di tangan kirinya masih memegang pedang Yang tadi dilemparkan oleh Cule Seng sudah memburu ke depan kirimkan satu tebasan kilat Dan keras Cule Seng menjerit keras Darah mancur dari tangan kanannya yang kini sudah terbabat putus Sekarang letaslah kau menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosamu Berseru si Nona seraya tusukan pedang di tangan kirinya tepat ke jantung si komandan Hanya satu senti saja lagi ujung pedang akan menembus dada Cule Seng tiba-tiba terdengar bentakan marah Bweun Lagi-lagi kau Lagi-lagi kau satu bayangan putih berkelebat dan tahu-tahu pedang di tangan kiri Cule Seng darah terdorong ke samping selamatlah Cule Seng dari kematian enam Nona berbaju hijau palingkan muka dan berubahlah parasnya Lalu gadis ini cepat jatuhkan diri berlutut pada seorang kakek-kakek berpakaian putih yang tegak di hadapannya Suhu Bweun Berapa kali aku sudah bilang jangan melakukan pengacauan Jangan berani menentang alat-alat kerajaan si kakek berkata dengan nada keras Suhu, murid sama sekali tidak mengacau, tidak menentang siapapun Murid hanya ingin mengikis kejahatan, kekejaman dan ketidakadilan dari muka bumi ini dengan jalan membunuh senakmu orang-orang jahat dan sewenang-wenang macam mereka layak dibunuh Dan perjuangan rakyat untuk membebaskan tanah air dari kaum penjajah dan penindasan bangsa sendiri wajib dibantu Bweun Kau masih hijau dan tidak tahu banyak artinya perjuangan Sekarang lekas angkat kaki dari sini Lain kali jika aku memergoki kau melakukan perbuatan begini, aku akan jatuhkan hukuman berat padamu Kau dengar si nona yang bernama Bweun gelengkan kepalanya dan sikapnya gagah ketika menjawab, suhu hukuman berat bagiku bukan apa-apa Tapi yang aneh adalah perbuatan suhu sendiri Kau menetap si utara, di tengah-tengah bangsa Mongol dalam kemewahan luar biasa Tapi tanpa menyadari bahwa suhu sebenarnya telah diperalat oleh kaum penjajah untuk menindas bangsa sendiri Sebagai murid aku, belum sempat Bweun meneruskan kata-katanya itu Satu tamparan telah mendarat di pipinya, membuat gadis itu terhuyung ke belakang satu langkah Keseluruhan wajahnya menjadi merah mengetam Bukan karena sakit tapi karena tak percaya kalau suhunya sendiri yang telah mendidik dan merawati selama belasan tahun Tega menamparnya seperti itu di hadapan sekian banyak mata Betul suhunya telah berubah sejak masuk ke dalam bujuk rayu bangsa Mongol Sekali lagi kau berani bicara lancang seperti itu Kubunuh kau Bwehun suhau, aku tidak takut mati di tanganmu Aku lebih rela mati daripada menjadi murid Kiat Boho Siang Yang kenyataannya adalah seorang pengkhianat bangsa dan negara Chuleseng, Pou Kengnen Dan semua orang yang ada di situ sama-sama kaget mendengar siapa adanya nama kakek di hadapan mereka saat itu Ternyata Kiat Boho Siang, tokoh silat utama yang boleh dikatakan tak ada tandingnya untuk masa itu di seluruh penjuru Tiongkok Baik komandan pasukan kaisar maupun komandan pasukan rakyat masing-masing merasa gelisah dan bergebar Karena kini di hadapan mereka berdiri tokoh silat berkepandaian tinggi yang sejak beberapa waktu belakangan ini telah membantu kaum penjajah Mongol Jadi sekaligus merupakan musuh besar pasukan rakyat dan juga pemerintah Sepasang bola matu Kiat Boho Siang berkilat-kilat dan laksana dikobari api mendengar kata-kata muridnya itu Dia mengerung dasyat dan berteriak, Li Bewe Ehuni mulai hari ini aku bukan gurumu lagi Kau murid ku alat Murtad Kau harus serahkan seluruh ilmu yang kau dapat dariku habis berteriak Demikian Kiat Boho Siang lantas kirimkan satu serangan berupa totokan ke arah jalan darah Kian Lehiat di dada dan jalan darah Gihaihiat di punggung muridnya Dua totokan ini bukan merupakan totokan maut akan tetapi amat berbahaya Jika totokan-totokan itu sampai menemui sasarannya, pembuluh-pembuluh darah di tubuh Li Bewe Ehuni akan menjadi rusak Dan yang paling hebat akibatnya ialah bahwa dia akan kehilangan seluruh ilmu kepandainya bahkan akan menderita gaguh seumur hidup Bewe Ehuni kaget sekali melihat bagaimana suhunya melancarkan totokan yang jahat itu Kini nyata kalau gurunya memang sudah gelap metu dan tidak tereng aling-aling untuk menurunkan tangan jahat Bagusnya dia berlaku waspada hingga cepat menghindar selamatkan diri Melihat serangan dapat dikelit, Kiat Boho Siang jadi penasaran Kembali dia menyerbu dengan serangan-serangan kilat secara berantai Dan setiap serangan senantiasa diserta totokan-totokan jahat tadi Sampai belasan jurus di muka kakek-kakek sakti ini walaupun membuat sibuk muridnya namun masih belum sanggup merobohkan Ini membuat kemarahannya semakin meluap Perempuan soalan Menyesal aku mengambilmu jadi murid Menyesal aku mewarisi segala macam ilmu kepandain padamu teriak-iak Boho Siang berulang kali Aku malah seribu kali lebih menyesal dan malu karena memiliki suhu jahat dan pengkhianat macamu Dan jangan lupa, aku tak pernah meminta untuk dijadikan murid Kau yang menculik aku dari tangan orang tuaku murtad Laknat Ku bunuh kau sekalian biar puas hatiku maka Kiat Boho Siang lantas mempergencar serangannya Tubuhnya hanya tinggal bayangan putih saja lagi, mengurung BW Ehun dari segala penjuru Untuk menghadapi kehebatan suhunya terpaksa gadis ini kerahkan pula seluruh kepandainya Karena masing-masing pihak mengetahui betul jurus-jurus silat yang dimainkan Termasuk tipu-tipu dan kelemahan-kelemahannya maka dengan sendirinya pertempuran itu penuh ketegangan dan seru sekali Dalam hal BW Ehun memang BW Ehun masih berada di bawah suhunya Namun dalam memainkan ilmu silat tangan kosong dan kegesitan dia tidak kalah Sampai seratus jurus di muka Kiat Boho Siang masih belum bisa berbuat apa-apa Bagaimanakah asal mulanya sampai Kiat Boho Siang bentrokan dan hendak membunuh muridnya sendiri Dan apakah betul tokoh silat golongan putih itu menjadi kaki tangan penjajah Mongol? Seperti sudah sama dimaklumi jarang sekali manusia yang betul-betul dapat membebaskan diri dari daya tarik keindahan hidup di dunia yang seribu satu macam ragamnya itu Salah seorang di antaranya adalah Kiat Boho Siang Selagi dia masih memberi pelajaran silat pada BW Ehun Kiat Boho Siang memang mempunyai dasar watak suka akan hidup mewah di dunia dan di samping itu lemah iman dalam menghadapi perempuan cantik telah terjebak dalam bujuk rayu orang-orang Mongol Kepadanya diberikan sebuah gedung besar bak istana layaknya diundurkan Harta benda dan uang berlimpah ruah Di samping itu tak lupa pula perempuan-perempuan cantik yang dia tinggal pilih saja berganti-ganti setiap hari Semua ini membuat Kiat Boho Siang lupa segala galanya Dan diam-diam orang Mongol mulai memperalatnya Memang banyak gunanya tokoh lihai ini oleh kaum penjajah Pertama, jika Kiat Boho berada dalam genggaman mereka berarti tak akan ada bahaya dari pihak pemerintah Tiongkok Ataupun dari pergerakan rakyat karena memang masa itu Kiat Boho seorang tokoh sakti yang ditakuti oleh pihak Mongol Kedua Kiat Boho bisa dipergunakan untuk menghadapi orang-orang pemerintah dan rakyat Dan kenyataannya memang Kiat Boho Siang telah berhasil mematahkan perlawanan-perlawanan yang dibangkitkan oleh bangsanya sendiri Di satu pihak Kiat Boho mendapat imbal kehidupan yang mewah penuh kesenangan Namun di lain pihak dia menjadi momok kebencian rakyat dan juga pemerintah Tiongkok Salah satu dari orang yang membencinya ialah muridnya sendiri Li Bewe Hun yang telah digemblengnya selama lebih dari 10 tahun Gadis yang baru meningkat usia 17 ini begitu memulai pengelanaannya di dunia Kangong telah dihadapkan dengan kenyataan pahit Yaitu Gulnya ternyata adalah seorang pengkhianat yang menjadak kaki tangan penjajah Mongol dan diperalat untuk menghancurkan rakyat serta pemerintahnya sendiri Sedangkan dia sendiri yang walaupun masih muda tapi dapat membedakan mana yang betul dan mana yang salah Telah memilih untuk berpihak perjuangan rakyat terpindas Karenanya dalam petualangannya, gadis ini berulang kali membantu pasukan rakyat dan di samping itu setiap dia mendengar ada pejabat-pejabat pemerintah di daerah-daerah yang berlaku keji serta semena mena Pastilah dia turun tangan untuk menghukum pejabat itu Sekali dua diberi peringatan, tapi bila masih tidak mau insyaf, Bewe Hun tak segan-segan untuk menebas batang leharnya Dalam melakukan hal yang dianggapnya sebagai tugas kewajiban itu tentu saja Bewe Hun mendapat tantangan dan menghadapi lawan-lawan berat Dan salah satu di antaranya adalah gurunya sendiri yakni Kiat Boho Siang Sebelumnya Kiat Boho Siang telah memberi peringatan keras pada muridnya itu untuk tidak ikut campur dalam kekalutan yang berkecambuk akhir-akhir ini Namun Bewe Hun tak mau peduli karena dia yakin apa yang dilakukannya adalah benar Dia sadar ilmu kepandayan yang dimilikinya bukanlah untuk membuat dia menjadi Bewe atau berlepas tangan Ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang salah Tapi justru guna menolong orang-orang yang tertindas untuk kebaikan dan membela keadilan serta kebenaran Dan nyatanya hari ini kembali dia dipergoki oleh sumbangnya ketika membela pasukan rakyat yang hendak dimusnahkan oleh pasukan pemerintah Tiongkok di bawah komandannya yang bernama Cule Seng Sekali ini Kiat Boho Siang sudah jauh tersesat hingga dia mempunyai tekat keji untuk mencelakakan muridnya sendiri Membuat Bewe Hun menjadi cacat seumur hidupnya Akan tetapi karena sampai begitu jauh dia masih belum sanggup menyerangkan dua totokan ganas itu ke tubuh muridnya yang dianggapnya murtad laknat Di samping itu ucapan-ucapan Bewe Hun betul-betul membuat dia gelap mata Maka dalam sesatnya Kiat Bo memutuskan untuk membunuh saja gadis itu Li Bewe Hun tersirap darahnya ketika melihat tiba-tiba suhunya mengeluarkan senjatanya yang hebat yakni tongkat baja yang kedua ujungnya bercadat Suhu Orang-orang mongol betul-betul telah membuat kau jadi buta metu dan hati serta pikiran Insya Allah suhu berseru Bewe Hun Tapi seruan itu justru membuat Kiat Boho Siang jadi semakin naik pitam Tongkat bajanya berkiblat Sinar putih meneru-deru menyilaukan Bewe Hun terpaksa keluarkan tongkat kayu coklatnya yang tadi telah diselitkannya diinggang Namun dalam ilmu permainan tongkat Bewe Hun yang dimatu culi seng serta Pou Kengnen sudah hamat luar biasa Di hadapan Kiat Boho Siang dia hanya sanggup bertahan sampai lima jurus Selewatnya lima jurus Setelah tongkatnya dibabat patah oleh suhunya Dia segera terdesak hebat Kegesitannya tiada berarti untuk menyelamatkan diri dari dua ujung tongkat yang terus-menerus menyambar Beberapa bagian pakaiannya telah robek disambar Senjata seng suhu dan agaknya dalam dua jurus di muka gadis ini akan menemui kematian secara mengenaskan Menyaksikan ini semua orang jadi gelisah Lebih-lebih ketika satu-satu sodokan ujung tongkat bersarang di dada Bewe Hun membuat gadis ini terpekik dan roboh terguling di tanah Darah kental mengalir di selah bibirnya Sekarang kau mampuslah Murid celaka teriak kiat boho siang seaya melompat dan tusukan ujung tongkatnya ke leher Bewe Hun Tua bangka keji tiba-tiba terdengar bentakan Kau yang lebih dulu layak mampus dua orang berkelebat ke depan Ternyata adalah Cule Seng dan Poh Wukeng Itu juga bagaimana pula sampai kedua komandan pasukan yang tadinya saling bermusuhan dan bertempur itu kini bersatu menyerbu kiat boho siang Ada beberapa hal yang membuat mereka tiba-tiba saja turun tangan dalam keadaan yang kritis itu tanpa memperduhikan keadaan dan tingkat kepandayan mereka sendiri Pertama bagaimanapun juga Li Bewe Hun merupakan nona penolong bagi Poh Wukeng Nen sewaktu tadi dia luka parah menghadapi pasukan pemerintah di bawah pimpinan Cule Seng Kedua, baik Cule Seng maupun Poh Wukeng Nen tau, yaitu jika Bewe Hun sampai kalah, maka kiat boho siang pasti akan membasmi mereka pula Karena itu sebelum si nona celaka lebih baik mereka lekas-lekas turun tangan menolong Ketiga Cule Seng seolah-olah sadar bahwa apa yang terjadi di negerinya selama ini memang membawa penderitaan bagi rakyat jelata Dan dia merasa berdosa telah melakukan pembasmian ganas terhadap rakyat yang selama ini berjuang Akan tetapi, meski dibantu oleh dua orang komandan pasukan yang gagah berani itu, keadaan Bewe Hun tidak lebih baik Malah setelah membantu dua jurus, Cule Seng dan Poh Wukeng Nen mulai terdesak Melihat ini Cule Seng segera berteriak, memerintah pada anak buahnya untuk mengeroyok Demikian pula Poh Wukeng Nen Kini Kiat Bohos yang dikurung oleh lebih dari tujuh orang dengan Bewe Hun, Le Seng dan Keng LN sebagai pelopornya Namun keadaan bukannya lebih menguntungkan Bewe Hun dan kawan-kawan Malah jalannya pertempuran jadi semirawutan tongkat baja di tangan Kiat Bohos yang mulai minta korban Jerit sakit dan erang kematian terdengar setiap tongkatnya berkiblat Kemudian Cule Seng menenun ajalnya pula dengan kepala pecah Satu jurus kemudian menyusul Poh Wukeng Nen Sesudah kedua orang ini roboh anggota-anggota pasukan yang mengeroyok menjadi kecut Kebanyakan di antara mereka segera melarikan diri hingga pada akhirnya Le Bewe Hun yang hanya mengandalkan tangan kosong Tinggal sendirian menghadapi suhunya Dan boleh dikatakan ajalnya di depan matu kini Di saat tongkat baja Kiat Bohos yang meneru-neru untuk menamatkan riwayat muridnya sendiri Tiba-tiba terdengarlah tiupan suruling yang keras tapi merdung Li Bewe Hun yang tahu ajalnya sudah di depan matanya sama sekali Tidak peduli dengan suara itu Lain halnya dengan Kiat Bohos yang serta merta kakek ini melompat dari kalangan pertempuran dan berpaling ke arah datangnya suara suling itu Dan kelihatanlah satu pemandangan aneh tapi juga luar biasa Seorang pemuda berpakaian gomberang mengaitkan kaki kirinya pada cabang sebuah pohon yang tinggi hingga dia tergantung-gantung dengan kaki ke atas kepala ke bawah Sambil bergantung dia meniup suruling dan ayun-ayunkan tubuhnya mengikuti irama suruling itu Lagu yang dimainkannya adalah lagu ketika 12 tahun yang lalu Kiat Bohos yang hampir menerima kematian waktu bertempur melawan paksan KWI Ong Meskipun kini telah berlalu demikian lama namun Kiat Bohos yang tak bisa pangling Pasti inilah bocah penggembala yang tempoh hari telah menolongnya dan yang telah dibawanya ke puncak kliungsan untuk diserahkan pada suhengnya Ternyata kini dia telah dewasa Tapi tingkahnya yang muncul secara aneh itu diam-diam membuat Kiat Bohos yang merasa kurang enak Ah, pastilah dia telah pula mewariskan sifat gila suhengku Demikian Kiat Bohos yang membatir lalu dia berseru, Tian Ong Kau Ayo lekas turun pemuda berpakaian gornbrong yang berayun-ayun di cabang tohon sambil meniup suruling itu memang adalah Song Tian Ong Bocah penggembala yang 12 tahun yang lalu dibawa oleh Kiat Bohos kepada suhengnya di puncak kliungsan Selama bertahun-tahun menerima pelajaran ilmu silat dari seorang sinting seperti Iqbo Hosiang dan berada di antara pembantu-pembantunya yang berotak miring pula yakni Toa Si Hosiang dan Losem Hosiang Maka selain telah memiliki ilmu kepandayan yang hebat luar biasa Ternyata pemuda itu juga mewarisi sifat-sifat kebulinger suhu serta dua pembantu suhunya itu Hai Tlan Ong, turunlah Apa kau tak kenal aku lagi? Aku Kiat Bohos yang yang dulu membawamu ke puncak kliungsan Kau boleh panggil aku susok tapi anehnya Tian Ong bukannya turun malah terus saja mainkan serulingnya Seolah-olah dia tidak mendengar suruan susoknya itu Sementara itu Li Bwe Hun yang begitu mendengar bahwa pemuda aneh di atas pohon yang tentunya berkepandaian tinggi adalah murid keponakan dari Kiat Bohos yang menyadari betapa makin sulit kedudukannya Barusan dia hampir menemui kematian menghadapi Kiat Bohos yang seorang diri Kini ditambah munculnya murid keponakan suhunya, pastilah tak ada harapan baginya untuk selamatkan diri Karenanya selagi kakek itu lengah berseru-seru memanggil Tian Ong tanpa tunggu lebih lama lagi Li Bwe Hun segera berkelebat kabur Tapi dari atas pohon tiba-tiba terdengar seruan, nona baju hijau kau mau kemana? Kenapa buru-buru? Aku belurn puas melihat kecantikan wajahmu hampir tak kelihatan Tian Ong jentikan jari telunjuk tangan kirinya secara acuh tak acuh Inilah satu ilmu menotok jarak jauh yang amat lihai dan jarang terlihat dalam dunia perselatan di Tiongkok selama 40 tahun belakangan ini Dan di bawah sana Tau Tau Li Bwe Hun merasakan kedua kakinya kaku tak sanggup untuk dibawa lari Sekujur tubuhnya menjadi kaku tak bisa digerakkan barang sedikit pun Malah bersuara pun dia tak sanggup Kiat Bohos yang menyaksikan hak itu diam-diam merasa terkejut Dia sudah mengetahui kelihiaan Suhengnya Tetapi adalah hampir tak dapat dipercaya kaya murid Suhengnya sehebat ini Karena dia sendiri pun telah meyakini ilmu menotok jarak jauh itu selama 10 tahun dan tak kunjung berhasil mencapai kesempurnaannya Tian Ong kenapa kau masih belum mau memberi hormat padaku Sebagai jawaban tiba-tiba terdengarlah nyanyian dari atas pohon Menghormati memang satu kewajiban dari Feng Muda kepada yang tua Kehormatan adalah satu yang berharga Terkadang lebih berharga dari nyawa Tetapi menghormat harus melihat orang dan tempat Karena terkadang si penghormat bisa jadi penjilat Apakah wajib menghormat seorang penghianat? Apakah wajib menghormat seorang sesat? Apakah wajib menghormat penindas dan pembunuh rakyat? Ataukah penghormatan itu satu hal yang bisa dipaksakan? Siapakah orangnya yang bisa membendung arus sungai yang semenuju laut? Siapakah orangnya yang bisa memindahkah puncak gunung Taisan? Sekalipun, seorang kaisar yang gila hormat? Mendengar nyanyian itu berubahlah para sekiat boho siang Jelas semua syair dalam nyanyian yang dibawakan oleh Tian Oengki Tadi merupakan sindiran langsung atas dirinya Tetapi dengan berpura-pura tidak tahu Kiat boho siang tertawa geiak gelak lalu berkata Bagua sekali nyanyianmu itu, Tian Oeng Rupanya kau betul-betul telah mewarisi kepandayan suhumu Lahir dan batin baru saja Kiat boho siang habis berkata demikian Kembali terdengar Song Tian Oeng bernyanyi Lahir dan batin dua hal yang berbeda Karenanya sering tidak sama dan serupa Malah kerap bertolak belakang Yang satu memalsukan yang lainnya Lahir bagus belum tentu batinnya baik Batin baik belum tentu lahirnya bagus Di luar kebijaksanaan di dalam mungkin culas Di luar culas di dalam mungkin bijaksana Menipu diri sendiri berarti tolol Menipu orang lain berarti jahat Menghormat orang lain adalah wajib Minta keliwat dihormat adalah otak rengat Kalau tadi kiat tiga ohos yang masih bisa menahan rasa dongkolnya Maka kini sesudah sindiran Tian Oeng berterang-terangan begitu rupa Marahlah kakek-kakek ini Langsung dah membentak, Tian Oeng Apakah kau begitu berani bicara lancang dan menghina terhadap susokmu sendiri Dan jawaban Tian Oeng lagi-lagi berupa nyanyian yang membuat hati kiat bohos yang laksana bara panas Lancang adalah perbuatan salah, tetapi masih bisa diperbaiki Tak ada yang terhina kalau semua bersih Kekocoran itulah yang perlu diperbaiki Hinanya si miskin hal yang lumrah Tapi hinanya mereka yang tersesat harus cepat diperbaiki Sudah tiba saatnya bertobat Sudah tiba saatnya mengambil pikiran sehat Atau apakah mau menunggu hari kiamat Tiba-tiba kiat bohos yang lepaskan satu pukulan tangan kosong ke arah batang pohon Dimana Tian bergelantungan senaknya berat Batang pohon besar itu patah, lalu tumbang dengan suara gemuruh Suara gemuruh ini disertai gelap tertawanya Tian Oeng Tubuhnya sesaat terlihat membuat beberapa kali putaran mengelilingi cabang pohon Lalu lenyap dan tau-tau sudah berada di hadapan kiai bohos yang Di depan susoknya ini, Tian Oeng memandang dengan kening berkenyip Dan salah satu tangan diletakkan di atas alis Seolah-olah dia tengah memperhatikan sesuatu yang jauh di kesiluan sinar matahari Ditambah dencan bajunya serta celananya yang gombrang sekali Maka sikap pemuda ini betul menggelikan Anggota-anggota pasukan kerajaan dan pasukan rakyat yang masih ada di situ Meskipun tercekat tegang namun tak dapat menahan suara tertawa masing-masing B.W.E. Hun sendiri pun kalau saja tidak dalam keadaan tertotok Pastilah akan tertawa pula cekikikan Ah, susok! Kau rupanya! Kukira siapa tiba-tiba Tian Oeng berkata begitu Seolah-olah baru tau kalau orang di depannya adalah susoknya Tentu saja kiat bohos yang jengkel setengah mati diperlakukan seperti itu Anakstan Kalau kau tidak berlutut minta ampun atas semua kekurang ajaranmu ini Miscaya aku akan menjatuhkan hukuman berat padamu Air muka Song Tian Oeng mendadak berubah pucat dan sikapnya Seolah-olah orang yang ketakutan setengah mati mendengar ancaman susoknya itu Tiba-tiba dia jatuhkan diri berlutut Anehnya begitu kedua lututnya menyentuh tanah itu jadi melesak dan merupakan lubang besar Dan tubuh Tian Oeng lantas roboh jatuh Tapi dia bangun kembali, melangkah ke bagian tanah yang rata lalu jatuhkan berlutut lagi Namun begitu kedua lututnya mencium tanah hal seperti tadi terjadi lagi Tanah itu melesak dalam, tubuhnya kembali jatuh Hal ini berkali-kali dilakukan Tian Oeng dan pada akhirnya dia berdiri terbungkuk-bungkuk di hadapan susoknya Seraya berkata, mohon maafmu, susok Semua tanah di sini tak ada yang rata Hingga setiap aku berlutut terus jatuh Aku tak dapat menghormatimu secara sempurna para sekiat bohos yang berubah mengejam Dia tahu betul semua yang dilakukan Tian Oeng itu bukanlah penghormatan Melainkan kesengajaan untuk mengejek mempermainkannya Dan sekaligus hendak menyombongkan kehebatan tenaga dalamnya Karena saat itu semua tanah di tempat itu telah penuh dengan lubang-lubang dalam bekas hantaman lutut Tian Oeng Tadipun kiat bohos yang merasakan betapa setiap kedua lutut pemuda itu menyentuh tanah Tanah jadi bergetar keras Tian Oeng keparat Yang tak tahu membalas Budi Kalau bukan aku yang membawamu pada ik bohos yang mana mungkin kau berkepandaian sakti mandraguna dan berilmu sila tinggi Dan sekarang ilmu itu yang hendak kau obral di depanku ah Susyok, Budi yang bagaimanakah yang kau bicarakan ini? Apakah orang menanam Budi untuk mengharap suatu pamrih di kemudian hari seperti yang kau lakukan saat ini Dalam kesempatanmu Tian Oeng tertawa gelak dan sampai saat itu masih saja tegak terbungkuk-bungkuk Susyok sekarang ini zaman edan Banyak orang-orang sinting macam aku ini Tapi tidak terbahaya Yang berbahaya ialah orang-orang pandai tapi yang mempergunakan kepandainya untuk berbuat segala kesesatan yang gila Karenanya jika kau tidak buru-buru keluar dari kesesatan itu, kau pasti akan dicap gila Ketahuilah, aku diminta oleh suhu untuk membawamu ke jalan yang benar bangsa terendah Kau rupanya sudah lupa asal Anak Gembala Jebel Hinajeni hendak memberi nasihat pelajaran kepada aku Ingusmu pun kau belum mampu menyekannya Ah, kau salah susyok Apakah kau lihat saat ini aku sedang ingusan Selaka, matamu rupanya sudah mulai buram saat itu Kiat Boho Siang sudah tak dapat lagi membendung kemarahannya Dia berteriak dasyat dan gerakan tangan kanannya ke pinggang Di lain kejak berkiblatlah sinar putih menyilaukan ke arah Tian Ong 8 Ternyata Kiat Boho Siang telah menyerang murid suhengnya itu dengan senjatanya yang paling dasyat yakni tongkat baja yang ujung-ujungnya bercagak dua Sebelumnya 12 tahun yang lewat Tian Ong telah menyaksikan kehebatan tongkat tersebut Bahkan tadipun Kiat Boho Siang telah mempergunakannya melawan musuh-musuh tangguh serta hendak dipakai membunuh muridnya sendiri Dan kini senjata yang sama dipergunakan pula untuk menghadapi Tian Ong Dalam waktu singkat pemuda itu telah terkurung sinar tongkat namun dasar gendeng dia masih saja tertawa-tawa Penasaran Kiat Boho Siang segera robah permainan tongkatnya Kini senjata itu bergerak lebih cepat dan suaranya meneru dasyat Selama 10 jurus di Muka Tian Ong masih melayani serangan-serangan susoknya dengan tangan kosong dan melancarkan serangan balasan dengan mengandalkan kebutan-kebutan ujung lengan pakaiannya yang gombrangi Karena tenaga dalamnya yang luar biasa Angin yang keluar dari ujung-ujung lengan pakaiannya itu sanggup membuat mental tongkat di tangan Kiat Boho Setiap senjata itu mendekati Tian Ong Namun selewatnya 10 jurus pemuda itu mulai kerepotan Saat ini Kiat Boho Siang telah keluarkan ilmu tongkatnya yang terhebat dan bernama Sineng Tung Hoat atau ilmu tongkat Garuda Sakti Serangan tongkat datang bertubi-tubi dan tidak beda seperti burung Garuda yang menyambar-nyambar ke seluruh bagian tubuh Tian Ong Kadang-kadang menukik seperti hendak mematuk kepalanya Kadang-kadang pula menusuk tajam ke perut atau dada dan tak jarang berkelebat menggempur tubuhnya sebelah bawah Diam-diam dalam arah dan penasarannya Kiat Boho Siang mengagumi pemuda dan Teng itu Selama ini jarang sekali dia mengeluarkan ilmu tongkatnya dalam jurus-jurus yang lihai itu Bahkan ketika menghadapi dua pembantu-pembantu Suhengnya di puncak Liong San 12 tahun silam dia sama sekali tidak mengeluarkannya Kini menghadapi murid dari Suhengnya ternyata dia terpaksa harus keluarkan kepandainya yang paling diandalkan itu Meskipun Tian Ong kelihatan terdesak tapi nyatanya si pemuda masih sanggup melayani si Neng Tong Hoat sampai 10 jurus Padahal tokoh-tokoh silat ternama yang pernah dihadapinya, paling bantar dua jurus sudah pasti konyol di tangannya Mendapati kenyataan bahwa Suhengnya kini berhasil mendesaknya dengan ilmu tongkatnya yang amat lihai, Seng Tian Ong anehnya malah perdengarkan suara tertawa gelak-gelak Berat ujung tongkat menyambar robek dada pakaian Tian Ong Sedikit saja tongkat itu lebih ke depan dengan pasti dada pemuda ini akan kena di labrak hancur Tertawalah terus pemuda sedang teriak yak boho siang Sebentar jagi perutmu yang akan ku robek enak betul Kamu mesti ganti dulu bajuku yang robek tua bangka sesat balas berteriak Tian Ong Lalu sambil tertawa gelak-gelak dia jungkir balik di udara tiga kali berturut-turut Bagi orang yang tidak berpengalaman, saat lawan berjungkir balik seperti itu amat empuk untuk dijadikan sasaran serangan mematikan Tapi kiat boho siang yang sudah berilmu amat tinggi dan berpengalaman luas Serta mengetahui pula sedikit seluk-beluk ilmu suhengnya Mengerti betul adalah bahaya besar jika dia melancarkan serangan saat itu Setelah jungkir balik Tian Ong melayang turun dengan kemudian kedua tangan menuju tanah lebih dahulu Sedetik kemudian dia sudah tegak lurus dengan kepala menempel tanah sedang kedua kaki dikeataskan Kakinya yang dikeataskan ini membuat gerakan aneh dan mendatangkan siuran angin keras Kadang-kadang turun naik seperti orang mengayuh Sesekali menendang-nendang dengan dasyatnya, lalu berganti pula berputar-putar Dan lebih keblingernya lagi, sambil membuat gerakan aneh dengan kedua kakinya itu Tian Ong keluarkan serulinya lalu mulai meniup lagu-lagu yang tak karuhan Terkadang merdu lembut, terkadang melengking-lengking menyakitkan telinga Melihat bagaimana tingkah Tian Ong dalam pertempuran itu yang seolah-olah mengejek mempermainkannya Semakin mendidilah amarah kiat boho siang Dia teringat pada masa 12 tahun yang lalu ketika dia membawa Tian Ong ke puncak Liyongsan Lalu suhengnya dan dua orang pembantu-pembantunya membuat Tian Ong seperti bola Ditendang Tian kemari dari satu kaki ke kaki lain sedang main-main mereka tegak dengan kepala di bawah kaki ke atas Pemuda keparat Asal mu jembel tukang angon kerbau Kenapa kini keliwat sombong teriak kiat boho siang Lalu menyerbu dengan tongkatnya Tapi serta merta saja dia tersurut kembali Ternyata gerakan-gerakan kedua kaki Tian Ong yang aneh itu merupakan benteng pertahanan yang kokoh dan sekaligus dapat menjalankan serangan berbahaya Tapi kiat boho siang masih jauh dari rasa gentar Meski dia tak dapat menyerang lawan dari sebelah atas namun matanya yang tajam segera melihat bahwa ilmu silat aneh Tian Ong itu memiliki kelemahan di sebelah bawah Jika dia melancarkan serangan yang hebat antara pinggang sampai ke bagian kepala lawan yang saat itu menempel di tanah Pastilah yang akan berhasil merobohkan Tian Ong, sekurang-kurangnya membuat cidra pemuda itu Maka setelah menunggu kesempatan yang baik, tiba-tiba kiat boho siang membuat gerakan yang bernama Sineng Tian Chi atau Garuda Sakti Pentang Sayap Kaki kirinya melesat menghantam ke arah selangkangan Tian Ong sedang dalam detik yang sama tongkat bajanya menunjuk deras ke arah tenggorokan si pemuda Memang dua serangan yang dilancarkan oleh kiat boho siang sekali ini betul-betul luar biasa Dua-duanya sulit dikelit saking cepatnya dan di samping itu merupakan serangan maut total Kiat boho siang yakin salah satu dari serangan itu pasti akan mengenai sasarannya, terutama tusukan tongkat ke arah leher Tetapi adalah kecele kalau kiat boho berpikir demikian Didahului oleh lengkingan seruling yang ditiup gila-gilaan kerasnya tiba-tiba tubuh Tian Ong sebatas pinggang ke kaki melejit ke samping Ini membuat serangan kaki kiri kiat boho hanya mengenai tempat kosong Di saat yang sama suling di tangan Tian Ong tiba-tiba membeset laksana kilat dan bret Robeklah pakaian putih kakek-kakek itu di sebelah dada Kiat boho siang kaget sekali Dia cepat membuat gerakan untuk menjatuhkan tubuhnya yang setengah melayang itu dari lawan Namun masih kurang lekas karena saat itu tubuh Tian Ong sudah melejit lurus kembali dan tahu-tahu satu tendangan sudah mendepak pantat si kekek Tak ampun kiat boho siang mencelat mental sampai satu tombak Untung saja meskipun otaknya agak keblinger Song Tian Ong tidak bermaksud jahat terhadap taman gurunya itu Kalau tidak pastilah tendangan tadi akan membuat kiat boho siang celaka Sekurang-kurangnya cacat seumur hidup Di lain pihak sambil tertawa Tian Ong bergerak jungkir balik dan berdiri di atas kedua kakinya kembali Susiok! Harap maafkan aku Kalau saja aku tahu pantatmu itu sudah tak ada lagi dagingnya alias tulang melulu Pastilah aku tak akan menendang pantatmu itu Anjing jadah maki kiat boho siang menggeledek Aku mengadu jiwa denganmu lalu kakek ini secara menerjang ke depan Namun gerakannya terhenti karena saat itu mendadak terdengar suara tawa bergelak Kiat boho siang lada berapanya wakah kau punya hingga hendak mengadu jiwa dengan pemuda itu Apakah kau tak malu sudah dipermainkan begitu rupa kiat boho siang mengeram macam hari mau menggerang Di sekitarnya tiba-tiba saja sisa-sisa pasukan kaisar dan pasukan rakyat yang tadi asyik menonton pertempuran hebat luar biasa yang tak pernah mereka saksikan sebelumnya Pada lari berserabutan ketakutan seolah-olah melihat setan kepala sebelas Li Bewe Ehun dan Tian Ong jadi terheran-heran sementara kiat boho siang cepat memutar kepala ke arah datangnya seruan dan suara tertawa bergelak tadi Memandang kejurusan itu mendadak wajahnya yang beringas gemas kelihatan gembira dan dia tertawa lebar Kakek ini lalu menjura Ah, kiranya pengholong hyong Kukira siapa? Bagus sekali kau datang dan dapat membantu aku meringkus pemuda pengacau ini cuma meringkusnya eh Tidak Membunuh sahut kiat boho siang pula Aku tidak malu-malu meminta bantuanmu untuk mengirimnya ke akhirat terdengar suara tertawa kembali Ahoy! Seorang tokoh ternama yang katanya paling lihai di seluruh Tionggoan hari ini tidak mampu untuk menghadapi seorang pemuda otak miring Percuma saja kami orang-orang mongol memeliharamu, memberikan uang dan harta berlimpah, gedung mewah serta perempuan cantik Nyatanya kau sama sekali tidak berguna bagi kami merahlah para sekiat boho siang mendengar kata-kata itu Namun kali ini kenyataannya dia mati kutu sembilan saat itu dihadapannya kiat boho siang berdiri seorang kakek-kakek berambut pirang dan bermuka merah macam kepiting rebus Tubuhnya kurus tinggi dan dia mengenakan jubah biru gelap Dialah tokoh kelas wahid dari Mongol yang dikenal dengan nama Penghol Dibandingkan dengan kiat boho siang ilmunya memang jauh lebih tinggi Di samping pengho tegak pula seorang berpakaian rombeng dekil, kurus kering dan bungku Dia memegang sebuah tongkat di tangan kiri untuk menopang tubuhnya yang bungku tak seimbang itu Orang kedua ini adalah kawan kental pengho, bernama Wang Lye dan bergelar pengemis sakti tangan Kidal Dan merupakan salah seorang tokoh-tokoh ternama berasal dari Tibet Orang ketiga yang datang bersama dua tokoh terdahulu itu ialah seorang pendek bermata jeling yang mukanya tembam selalu berkeringat Yang hebat dari manusia ini ialah sepasang lengannya yang panjang sekali, hampir menyentuh ke tanah Dia juga seorang tokoh lihai dari Mongol, yang kepandainya masih satu tingkat di atas kiat boho siang Nama aslinya tak ada yang tahu Dia dikenal dengan gelar sepasang tangan perenggut jiwa Dengan hadirnya gembong-gembong besar pihak Mongol ini Tak heranlah kenapa sisa pasukan pemerintah dan rakyat kontan ambil langkah seribu begitu melihat dan mengenali mereka Li Bewe Ehun yang saat itu masih tertegak mematung dan tak bisa bersuara karena masih tertotok Yang juga mengenali siapa adanya ketiga manusia itu, diam-diam terkejut dan mengeluh Dia sudah dapat menduga walau betapapun lihainya pemuda berpakaian gombrong itu pastilah akan kalah jika menghadapi pengho Apalagi jika dikeroyok bersama-sama Sambil rangkapkan tangan di muka dada, pengho berpaling pada Tian Ong dan geleng-geleng kepala Hanya seorang pemuda gendeng begini kau tak sanggup menghadapinya? Betul? Memalukan, Kiat Bo dia memang sedeng, pengho Lung Hiong, sahut Kiat Bo Ho Siang dengan muka merah Tapi ku nasihatkan jangan terlalu dianggap remeh Dia adalah murid Suheng Kuik Bo Ho Siang dari Liyong San cuma muridnya saja? Itu toh lebih memalukan, Kiat Bo Bagaimana lagi kalau Suhengnya yang jadi pengacau? Tentukah sudah moda rejek pengho pula Memang pada masa itu bukan rahasia lagi kalau orang-orang asli Mongol kurang menyenangi bangsa Han yang dipelihara oleh Kaisar Mongol secara mewah berlebih-lebihan untuk mengharapkan imbal kepandainya dalam mencengkeram Tiongkok Seolah-olah pada kalangan orang-orang Mongol sendiri tidak ada tokoh-tokohnya yang lihai Dalam pada itu perlakuan Kaisar Mongol terhadap orang-orang Han, Tiongkok, kelihatan menyolok berlebih-lebihan Ejekan pengho tadi membuat dada Kiat Bo Ho Siang panas dingin bergetar Tapi dia tak bisa berbuat lain daripada berdiam diri Pengho berpaling pada sepasang tangan perenggut jiwa Di antara mereka bertiga memang yang satu ini paling rendah ilmunya Tapi dibandingkan dengan Kiat Bo Ho Siang masih lebih tinggi satu tingkat Sobatku perenggut jiwa, apakah kau bersedia mengotorkan tanganmu membunuh monyet baju gomberang Yang katanya adalah murid dari Ik Bo Ho Siang Si muka tembam sepasang tangan perenggut jiwa menyeringai dan basahkan bibir dengan ujung lidah Dia melirik dengan matanya yang juling ke arah Li Bewe Hun, kemudian berpaling pada Kiat Bo Ho Siang Kiat Bo Lo Giant Pual, apakah aku ingin aku membunuh murid suhengmu ini bertanya si perenggut jiwa Betul, lakukanlah cepat sahut Kiat Bo Ho Siang Si perenggut jiwa goyangkan kepalanya ke arah Kiat Bo Ho Siang dan berkata lagi Nona cantik ini kalau aku tak salah adalah muridmu, bukan Kiat Bo Ho Siang mengangguk Ada satu syarat, lo ciampul Jika aku ingin aku turun tangan, upahnya kau harus hadiahkan Nona muridmu itu Padaku sepasang tangan perenggut jiwa memang seorang tokoh silat Mongol yang terkenal hidung belang Habis berkata demikian dia melirik pada Bewe Hun, leletkan lidah lalu tertawa mengekeh Tiba-tiba suara tawanya itu ditimpali lebih hebat oleh suara seorang lainnya ternyata adalah Song Tian Ong Dan mendengar suara pemuda itu, Peng Ho kernyitkan kening, pengemis sakti tangan kidal mendungak ke langit sedang si perenggut jiwa tertegun Mereka sama terkesiap mendapatkan bagaimana suara tertawa Tian Ong itu mereka rasakan membuat tanah bergetar Masing-masing saling pandang sesaat, kemudian Peng Ho berbisik Hanya pemuda dan macam dia apapula artinya tak perlu ditakutkan sepasang tangan perenggut jiwa menggaruk lalu berpaling pada kiat boho siang Bagaimana lo ciampu kiat boho siang memang sudah miring jalan pikirannya Ditambah pula saat itu dia disungku pamarah serta malu luar biasa Karenanya menceplos saja jawabannya, terserah padamu kau mau buat apa atas diri gadis laknat itu Tadipun aku hendak membunuhnya mendengar jawaban ini si perenggut jiwa ternyata puas Ah rejekimu besar nian hari ini, sobat, berkata penghosraya menepuk bahu hamratnya itu Si perenggut jiwa basahi bibirnya dengan ujung lidah Sambil mengedipkan matanya yang juling pada libewe ehun dia berkata Nonaku, kau tunggulah sebentar Saksikanlah bagaimana aku menghajar pemuda gila itu Kemudian kita berdua tinggalkan tempat ini, pergi bersenang-senang di atas ranjang Libewe ehun benar-benar tak menyangka kalau hati gurunya demikian bejatnya Tapi apakah dayanya? Harapannya satu-satunya kini terletak pada Song Tian Ong Dapatkah pemuda berotak miring ini mengalahkan si perenggut jiwa? Kalaupun dapat lantas apakah dia mampu pula melawan pengemi sakti tangan kidar serta penggol? Bagaimana kalau orang-orang itu kemudian mengeroyoknya? Betapapun lihainya pemuda murid ikboh siang itu namun adalah mustahil dia akan sanggup menghadapi musuh-musuh tangguh demikian rupa Dan ini berarti celakalah dirinya sendiri Ah, mengapa Tuhan tidak mencabut saja nyawaku saat ini Keluli Bewe ehun dalam hati dan air mati mulai menggenangi pelupuk-pelupuk matanya Dalam pada itu dengan mengumbar suara tertawa mengekesi perenggut jiwa melangkah mendekati Tian Ong Sebaliknya Tian Ong tampak acuh-ta'acuh Malah mebelakangi musuh yang datang mendekat itu Berpaling menghadap kiat boho siang dan dengan jari telunjuk tangan kirinya diacungkannya tepat ke hidung orang tua ini Tua bangka sedengok kau betul lebih sinting dari manusia dan manapun di dunia ini Hatimu bejat dan keji Bukannya memberi hajaran malah menyerahkan bulat-bulat tubuh dan kehormatan murid sendiri pada si pendek juling ini Para sekiat boho siang jadi merah saga Dia membentak, tutup mulutmu Bewe ehun bukan muridku lagi Kau hadapi saja musuh si pendekat perenggut jiwa untuk menerima mampusmu Kau lah yang lebih dulu layak mampus teriak Tian Ong Lalu menggebrak tanah dengan kaki kirinya hingga tanah itu tendelam sampai satu jengkal Tubuhnya berkelebat ke depan melancarkan hantaman satu pukulan tangan kosong yang hebat Namun saat itu belakangnya terdengar deru yang deras Ternyata sepasang tangan perenggut jiwa telah hulurkan kedua tangannya Dan dalam gerakan kilat siap untuk menangkap batang leher Tian Ong yang telah lengah membelakangi Sekali leher itu kena tertangkap nyawa muridik boho siang yang agak berotak miring itu pastilah tak akan tertolong Memang sesuai dengan gelarnya yaitu sepasang tangan perenggut jiwa maka tokoh silat mongol bermata jeling itu memang memiliki sepasang tangan yang luar biasa hebatnya Selain cepat dalam gerakan juga memiliki kekuatan atos dan ampuh Baik yak boho siang maupun wang liye, pengemis sakti tangan kidal, serta pengho sudah dapat memastikan bahwa dengan sekali gerakan kilat saja dan saat lawan dalam keadaan lengah Si perenggut jiwa betul-betul akan dapat merenggut lepas nyawa Tian Ong Pada saat itu, ketika merasakan sambaran angin di belakangnya, seng Tian Ong maklum kalau dirinya tengah diserang orang secara pengecut Dia menggerendeng dan rundukan tubuh sedikit sambil memutar dan serentak dengan itu tangan kirinya yang tadi dipergunakan untuk menuding hidung kiat boho siang kini dipakainya sebagai kempelangan menebas ke arah datangnya serangan Bu, terdengar suara bergedebukan yang keras ketika lengan kiri Tian Ong beradu dengan lengan kanan si perenggut jiwa Tokoh lihai dari Mongol ini merasakan tubuhnya terbanting ke kiri sampai empat langkah tapi lengannya sama sekali tidak cedera bahkan terasa sakit pun tidak Inilah kehebatan ilmu kebal sepasang tangan yang dimilikinya Padahal jangankan manusia, batang pohon pun kalau sampai kena digebuk lengan Tian Ong yang berisi kekuatan tanaga dalam luar biasa itu, pastilah akan remut berantakan Kini penghol dan pengemi sakti tangan kidal, lebih-lebih si perenggut jiwa sendiri baru terbuka matanya Meskipun jago silat dari Mongol ini tidak cedera namun tubuhnya yang terlempar sampai sejauh empat langkah itu cukup membuktikan bahwa Tian Ong meskipun gendeng tapi betul-betul tak bisa dibuat main Padahal sesungguhnya muridik bohos yang dari Gunung Naga itu hanya membuat gerakan acuh tak acuh dan tidak pula disertai kekuatan tenaga dalam yang berarti Walau dia tidak apa-apa, namun perenggut jiwa merasa malu sekali karena lawan gila yang dianggapnya remeh dan gila itu ternyata tak dapat dibereskannya dalam satu gebrakan saja Didahului dengan bentakan galak dia sengaja keluarkan jurus silatnya yang terlihai untuk menebus rasa malunya yakni jurus yang bernama Siang Lui Guisan atau Sepasang Petir Membelah Gunung Kehebatan jurus ini memang luar biasa Sepasang tangan si perenggut jiwa kini hanya merupakan bayangan sinar putih dan mengeluarkan suara keras setiap serangan dilancarkan Tampaknya Tian Ong kerepotan dibuatnya meskipun dia sudah lancarkan serangan balasan dengan kebutan ujung lengan pakaiannya yang gombrong Semakin lama pertempuran semakin seru Tiba-tiba Tian Ong membentak nyaring dan tahu-tahu tubuhnya melayang ke atas, turun lagi dengan kaki ke atas kepala ke bawah Pemuda ini agaknya merubah permainan silatnya dan mengeluarkan ilmu yang tadi telah dipergunakannya dalam menghadapi kiat bu Namun setiap tendangan yang dilancarkannya selalu dapat dikelit atau ditangkis oleh tangan si perenggut jiwa Tian Ong jadi penasaran Dia jungkir balik kembali dan kini mainkan jurus silat baru Memang, si si perenggut jiwa jadi terdesak hebat namun sekalipun tubuhnya terbanting atau tercelat mental Selama dia masih sanggup mempergunakan sepasang tangannya yang benar-benar ampuh untuk menangkis maka dia sama sekali tak mengalami cedera Lama-lama Tian Ong jadi beringas Muritik bohos yang ini mencak-mencak macam orang kemasukan setan Tapi setiap tangannya digerakkan, menghamburlah pukulan-pukulan ganas yang dialiri tenaga dalam tinggi Berkali-kali si perenggut jiwa jatuh bangun di hantam pukulan tangan kosong itu Akan tetapi karena dia selalu mempergunakan kedua lengannya untuk menangkap Maka setiap jatuh dia cepat bangun kembali dan balas menyerang 20 jurus berlalu Si perenggut jiwa kelihatan mendik ringat, pakaian kusut masa dan muka celemongan karena berulang kali jatuh atau terguling-guling di tanah Sebaliknya Tian Ong masih biasa saja, hanya suara menggerendeng tak hentinya keluar dari mulutnya Selagi dia berpikir-pikir bagaimana dapat merobohkan lawan yang memiliki sepasang tangan laksana benteng baja itu Tiba-tiba terdengarlah siulan nyaring menusuk telinga yang disusul dengan suara orang menyanyi 20 jurus berlalu percuma Hanya karena serangan membabi buta dua tangan memang laksana benteng baja untuk apa diserang menghabiskan tenaga Semua orang yang ada di situ terkejut, termasuk Tian Ong Pemuda ini melompat mundur dan mendungat ke atas pohon, dari arah mana suara orang menyanyi itu datang Pada cabang sebuah pohon tampak duduk seorang pemuda asing tak dikenal, rambutnya gondrong dan mulutnya penuh berisi buah apel yang digerogotinya Melihat pemuda di atas pohon, Tian Ong tiba-tiba tertawa bergelak Gondrong! Tampangmu tolol dan lagakmu juga edan seperti aku Jika kau merasa berkawan dengan aku, silahkan turun beri petunjuk Tapi orang di atas pohon tidak mau turun, malah kembali bersiul-siul lalu menyanyi lagi Segala sesuatunya tidak sempurna Otakmu tidak seluruhnya gila Pergunakan bagian yang tidak gila untuk menduga dan menerka bahwa tidak seluruhnya sekeras baja Di antara yang keras ada yang lemah pada kelemahan terdapat kelembutan dan kelembutan pangkal celaka Orang di atas pohon kunyah terus buah apel dalam mulutnya lalu garuk-garuk kepala Tian Ong ikut-ikutan garuk-garuk kepalanya Dia memandang lagi pada si gondrong di atas pohon, lalu tertawa Aku mengerti, aku mengerti sekarang Cihawil terima kasih Kau memang kawanku, memang sobatku Cihawil Tian Ong kelihatan girang sekali dan sampai-sampai dia membuat gebrakan jungkir balik di udara beberapa kali Begitu kakinya menginjak tanah kembali, langsung dia menuding si pendek perenggut jiwa dan berkata keras Matthew Juling, ayo kita bertempur lagi Lalu dia berpaling pada pengho, pengemis sakti tangan kidal dan kiat boho siang Manusia-manusia penjajah, sekarang kalian lihat bagaimana aku akan merobohkan jagomu ini Dalam satu jurus Tian Ong tertawa lagi gelap geiak Selagi dia tertawa begini si perenggut jiwa menyerbunya dengan hebat Serangannya datang bertubi-tubi selama lima jurus Di jurus ke-6, Tian Ong melakukan pembalasan Dia lancarkan serangan ganas dengan tangan kiri ke arah batok kepala Tian Ong demikian rupa hingga tak bisa dikelit Dan mau tak mau si perenggut jiwa harus pergunakan lengannya untuk menangkis Buk lagi-lagi sepasang lengan mereka beradu Namun di saat yang sama Tian Ong kirimkan jotosan selusupan ke arah perut lawan Dan perut si perenggut jiwa tidaklah mempunyai ilmu kebal seperti yang dimiliki kedua lengannya Manusia ini menjerit setinggi langit ketika tubuhnya terlempar 4 meter Menggelep tak tak berkutik lagi, mati dengan perut bobol Terima kasih, terima kasih, terima kasih sahabatku Teriak Tian Ong berulang kali sambil jengkrak jengkrakan lalu melesat ke cabang pohon Di mana pemuda gondrong yang makan buah apel itu nongkrong Eh, apakah kau doyan apel, sahabatku berkata si gondrong Tian Ong manggut-manggut, lantas saja dikeruk saku pakaian si gondrong dan sambar 2 buah apel Keduanya sambil tertawa-tawa kemudian asyik mengunyah buah-buah apel itu seolah-olah tidak peduli di mana mereka berada Seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa di situ manusia-manusia sinting Gila maki pengho dengan mat mendelik dan meludah ke tanah Kalau tidak karena diberitahu oleh si gondrong itu kamrat kita si perenggut jiwa tak berakal mati di tangannya pengho long hiong Apakah kau kenal siapa bangsa kelila yang berambut gondrong itu tak pernah ku ketahui siapa dia adanya Mungkin sute atau suheng dari keparat bernama Tian Ong itu kiat boho siang gelengkan kepala Ik boho siang tak pernah mengambil murid lain daripada Tian Ong bocah pengembala hina jeni itu Pemuda yang gondrong ini jelas bukan orang hon sementara itu di atas pohon Saking girangnya Tian Ong begitu tenggak habis 2 buah apel Lantas keluarkan serulinya dan tiup benda itu keras membawakan lagu gembira Ah Sobat! Kau ternyata pandai sekali mensuling Boleh aku ikut menimpali bertanya si gondrong Tentu, tentu saja sahut Tian Ong gembira sambil longkang-ongkang kaki Silahkan! Silahkan si gondrong merogoh pinggang pakaiannya Sesaat kemudian terlihatlah sinar menyilaukan Ternyata pemuda ini keluarkan sebuah senjata berbentuk kapak bermata 2 Yang pada matematanya yang menyilaukan itu tertera angka 212 Kapak aneh ini gagangnya terbuat dari gading dengan ukiran kepala naga pada sebelah bawahnya Sedangkan pada batang gagang terdapat lobang-lobang Dan ketika pemuda ini tempelkan bibirnya ke bibir naga-nagaan lantas meniup Maka membersitlah suara lengkingan seperti tiupan seruling Dasyat luar biasa Kiat boho siang, pengho dan pengemi sakti tangan kidal merasakan telinga masing-masing bergetar sakit Buru-buru mereka tutup indera pendengaran Tapi dada masing-masing masih saja terasa bergetar Hebat sekali! Sungguh belum pernah mereka menyaksikan dan mendengar tiupan-tiupan suling yang demikian luar biasa hingga Menggetarkan tanah yang mereka pijak dan mempengarungi mereka Pengho, sebagai orang yang paling tinggi ilmunya Tau betul kalau saja dia dan kawan-kawannya masih merupakan jago silat kelas rendah Pastilah telinga masing-masing telah rusak berdarah mendengar tiupan suling yang luar biasa Karena disertai aliran tenaga dalam dasyat itu Merdun sekali! Merdun sekali teriak Tian Ong Lalu tiup sulingnya lebih keras Pengho tokoh silat kelas wahid dari Mongol tak dapat lagi menahan kejengkelannya Amarahnya meluap karena dia merasa seolah dipermainkan Di samping itu Tian Ong harus mati untuk menebus nyawa si perenggut jiwa yang telah dibunuhnya Tian Ong pemuda keparat Turunlah untuk menerima kematian teriak Pengho menggelegar di antara hirup pikuknya tiupan-tiupan suling Tapi Tian Ong dan juga si gondrong tidak ambil peduli malah kini ongkang-ongkang kaki Dan terus meniup suling masing-masing dalam lagu tanpa nada tak karuhan Mendidihlah amarah pengho tokoh dari Mongol ini Angkat tangan kanannya dan menghantam ke atas pohon 11 gelombang sinar hitam menggebu ke arah cabang pohon Di mana Tian Ong dan pemuda gondrong yang bukan lain adalah Wirosa Bleng si pendekar 212 tengah duduk ongkang-ongkang kaki enak-enakan sambil tiup suling Terdengar suara keras hancurnya cabang pohon Serta rontoknya dedaunan yang kemudian disusul oleh tumbangnya pohon besar itu Tapi suara tiupan 2 suling sama sekali tidak berhenti dan baik Wirosa maupun Tian Ong tidaklah menemui celaka di hantam pukulan sakti tadi Karena sebagai orang-orang berkepandaian tinggi tentu saja mereka tahu bahaya dan siang-siang sudah berkelebar turun ke tanah Begitu sampai di tanah enak saja mereka duduk menjelepok dan terus memainkan suling Kiat bohos yang melengat, pengemis sakti tangan kidal naik turun tenggorokannya sedang pengholio bewehun Yang saat itu masih berada dalam keadaan tertotok meskipun hatinya cemas setengah mati Namun melihat tingkah 2 pemuda yang agaknya sama-sama keblinger itu dalam hati jadi tertawa geli Menghadapi 3 tokoh silat begitu lihai keduanya masih saja gila-gilaan Padahal maut sudah di depan mata Tian Ong manusia ketarat Lekas ke sini untuk menerima kematian teriak pengholio Ah, di sini banyak pengganggu Bagaimana kalau kita main suling di tempat lain saja Ujar Tian Ong seraya hentikan permainannya dan masukkan sulingnya kebalik pinggang pakaiannya yang gombrong Wiro pun hentikan permainannya Masukkan kapak naga geni 212 kebalik pakaiannya Mari kata Wiro pula seraya berdiri mengikuti Tian Ong Bangsa, kau mau pergi kemana teriak pengholio lalu berpaling pada pengemi sakti tangan kidal dan memerintah Bunuh dia pengemi sakti tangan kidal mendungak ke langit lalu tertawa melengki Terima kasih pengho, tuaku, memang aku sudah lama tak membunuh orang Hari ini tanganku yang sudah gatai akan dapat bagian sambil melintangkan tongkat kayu yang dipegangnya di tangan kiri Pengemi sakti tangan kidal maju mendekati Tian Ong Tian Ong, kaum ditakdirkan mampus di tanganku Nah, bersiaplah untuk mati eh, sobat Ujar Tian Ong sambil menepuk bang Wiro Laga kakek-kakek bungkuk itu seperti malaikat maut saja Apakah begini tampangnya malaikat maut Wiro garuk-garuk kepala? Entahlah, aku pun belum pernah melihat Tapi aku yakin malaikat maut tampangnya lebih cakepan dari tua bangka keriputan ini Sahwut Wiro pula sambil cengar-cengir Kedua anak geblek itu lantas tertawa terpingkal-pingkal Wut, entah kapan dia bergerak tau-tau tongkat di tangan kiri pengemi sakti Tangan kidal sudah membabat ganas ke batok kepala Tian Ong Meskipun tadi kelihatannya acuh-ta'acuh namun begitu diserang murid kiat boho siang ini ternyata waspada sekali Secepat kilat dia jatuhkan diri, kedua tangan lebih dulu mencapai tanah Sesaat kemudian kedua kakinya telah melancarkan serangan balasan Satu mendepak ke arah perut sedang lainnya menendang ke tenggorokan lawan Namun tingkat kepandaian si kakek bungkuk ini lebih tinggi dari si perenggut jiwa Ilmu tongkatnya lebih lihai dari kiat boho siang Dua serangan itu dikelitkannya dengan mudah Bahkan kini tongkat di tangan kirinya menyapu-nyapu dasyat sekali Seng Tian Ong dalam tingkahnya yang gila-gilaan itu beberapa kali hampir kena dihantam senjata lawan Dan masih saja dia bertingkah aneh yang bukan-bukan sambil tak lupa mengejek dan mencaci mati lawannya Sehingga Wang Liyalias pengemis sakti tangan kidal penasaran setengah mati Dengan matanya yang tajam dan pengalaman luas Pengho si tokoh utama di Mongol segera melihat bahwa sesungguhnya Tian Ong memiliki dasar ilmu silat yang iebi hebat dari pengemis sakti tangan kidal Buktinya sampai 20 jurus di muka pemuda ini masih melayani tokoh lihai yang berasal dari Tibet itu dengan tangan kosong Cuma karena tingkahnya yang aneh dan gila-gilaan itulah yang membuat dia seolah-olah tak mau menurunkan tangan jahat dan hanya ingin mempermainkan musuh Kiat boho siang Kau bantulah pengemis sakti berseru pengho setelah 20 jurus lagi berlalu tanpa kamratnya itu bisa melakukan sesuatu terhadap Tian Ong Kiat boho siang cabut tongkat bajanya dan menyerbu ke dalam kalangan pertempuran Curang teriak wiromarah Orang asingi tutup mulutmu sentak pengho Kau tak ada hak mencampuri urusan orang lain Lekas angkat kaki dari sini kayao tidak ingin ku gebuk Eh, eh, enak betui memerintah orang Kau kira aku ini kacung mukah? Makan ini teriak wiromarah Sambil keluarkan sisa satu buah apel dari dalam sakunya Buah ini dilemparkannya dengan sebat Pengho bergerak cepat tapi dia kecelai karena wiromarah sama sekali tidak menyerangnya Melainkan melemparkan buah apel itu ke arah libewe hun yang masih tegak tak berdaya karena ditotok Buk buah apel itu mencerai tepat ditengkuk libewe hun Totokan yang sejak tadi menguasai si gadis serta merta buyar Karena memang disitulah sebelumnya Tian Ong Teiyah menotok bewe hun Yakni sewaktu gadis ini hendak melarikan diri dari Kiat boho siang yang hendak membunuhnya Nona, tadi kau telah diselamatkan oleh pemuda itu Sekarang bantulah dia seru wirom Libewe hun katupkan bibirnya rapat-rapat Kemudian seolah-olah patuh Dia memungut sebilah golok milik bekas seorang rajurit kerajaan Dan tanpa banyak bicara terus ke kalangan pertempuran Sebenarnya wirom merasa yakin kalau Tian Ong tak akan mudah dikalahkan Sekalipun dikeroyok dua orang oleh pengemi sakti tangan Kidal dan susoknya sendiri Namun pendekar 212 ini yang sudah gaptal tangan ingin ikut bertempur Diam-diam mendapat akal maka dilepaskannya totokan bewe hun lalu disuruhnya gadis ini membantu Tian Ong Mendapat bantuan ini dengan sendirinya Tian Ong semakin sulit untuk direbohkan Malah kebalikannya dua lawannya lah kini yang berada dalam kedudukan sulit Dan hal ini diketahui oleh penghosi tokoh lihai dari mongol Sebenarnya dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan kiat bohos yang bahkan dia ingin sekali kakek-kakek bangsa Han yang sejak lama dibencinya itu mampus saat itu juga Namun dia sama sekali tak ingin kalau kamratnya dari Tibet yakni pengemi sakti tangan Kidal sampai celaka Maka tak menunggu lebih lama lagi, penghosi segera menyerbu pula ke dalam kancah pertempuran Justru inilah yang dikehendaki wirom Tua bangka bermuka kepiting rebus teriak wirom memaki pengho yang memang memiliki tempang merah seperti kepiting rebus Aku lawanmu, jangan main keroyok Mendengar makian itu dan melihat wirom berkelebat ke arahnya serta merta pengho lepaskan pukulan saktinya yang tadi telah dikeluarkannya waktu menyerang wirom dan Tian Ong di atas pohon Sinar hitam menderu ganas ke arah pendekar 212 Wiro kaget juga karena tak menyangka begitu mulai berkelahi lawan sudah lancarkan serangan pukulan sakti itu Memang pengho tak mau kepalang tanggung menghadapi lawan yang sudah diduganya tidak berkepandayan rendah itu Apalagi karena petunjuk wirolah sampai Tian Ong berhasil membunuh si perenggut jiwa Dengan sendirinya dendam serta kebencian bertumpuk jadi kemarahan yang bukan alang kepalang Wiro keluarkan siulan melengking lalu lepaskan pukulan sinar matahari ke depan Sedangkan sinar putih panas dan menyilaukan bergemuruh memapas sinar hitam serangan pengho Bumi terasa bergetar ketika 2 pukulan sakti itu benterokan di udara dengan mengeluarkan suara yang hebat Tubuh pengho terhuyung sampai 5 langkah ke belakang sedang tangan kanannya sampai sebatas pangkal bahu terasa sakit berdenyut-denyut Di iain pihak sepasang kaki pendekar 212 Wiro sabeleng lesak sampai setengah jengkal dan tubuhnya bergetar Paras pengho berubah pucat Sebagai tokoh kelas 1 di seluruh Mongol baru kali ini dia mengalami benterokan pukulan sakti yang hebat Jelas sudah bahwa pemuda rambut gondrong itu memiliki kepandayan luar biasa dan agaknya tidak berada di sebelah bawah sobat nevasi orang hon yaitu Song Tian Ong Celaka Naga-naganya aku bakal mendapat kesulitan membatin pengho dengan hati tidak enak Dan dia semakin tak enak lagi ketika melihat bagaimana kamratnya pengemi sakti lengan kidal yang membantu kiap bohos yang berada dalam keadaan terdersak Bahkan sesaat kemudian Tian Ong yang mempergunakan serulinya sebagai senjata dan mainkan jurus-jurus silat aneh berhasil memukul mental tongkat kayu pengemi sakti Tahan, seru pengho tiba-tiba seraya melompat menjauh Iwiro Sobatku pengemi sakti, ku rasa cukup sudah kita main-main dengan orang-orang ini Kita masih ada urusan lain yang lebih penting harus diselesaikan Iain hari saja kita layani mereka kembali Mari pengemi sakti tangar kidal yang maklum apa arti kata-kata pengho itu DSN menyadari pula keadaan mereka yang sulit bahkan bakal celaka jika bicara lagi segera meninggalkan tempat itu menyusu Pengho yang telah berkelahi pergi lebih dulu tanpa memperdulikan kiat bohos yang Kiat bohos yang yang ditinggal sendirian, sesaat jadi tertegun Hendak menyusul kabur keadaannya terjepit antara Tian Ong dan Bwe On Dan saat itu sambil menyeringai Tian Ong datang mendekati Kasihan kau tak mempunyai kesempatan kabur, susuokku yang sesat Dan lebih kasihan lagi karena Suhu telah berpesan bahwa jika seseorang sesat tak mau insaf dan tobat adalah layak untuk dibunuh sebagai penutup kata-katanya Tian Ong lantas kirimkan tusukan dengan serulingnya ke arah dada kiat bohos yang Orang tua ini agak gugup Meskipun dia sempat berkelit tapi tak urung bahunya masih kena keserempet hingga dagingnya terkelupas Dengan menggembur marah kiat bohos yang mengirimkan serangan balasan Tongkat bajanya bersuit-suit mengeluarkan sinar putih Tapi bagaimanapun juga tingkat kepandayan kiat bohos yang tidak mampu menghadapi murid keponakannya itu Kalau dalam pertempuran sebelumnya Tian Ong banyak mengejek dan main-main Maka kini jurus silat yang dikeluarkannya betul betu aneh dan tidak main-main lagi Setelah perkelahian berlangsung empat jurus tiba-tiba pendekar aneh berbaju gombiong dari gunung naga ini berteriak Awas tongkat baru saja kata-katanya itu berakhir Tau-tau tongkat baja di tangan kiat bohos yang sudah terlepas kena dirampas Lihat suling terdengar lagi seruan Tian Ong Dan detik itu pula suling di tangannya telah menyambar ke arah leher si kakek tanpa sempat berkelit lagi Kiat bohos fanu hanya bisa mendelik kaget melihat datangnya maut Sedetik lagi suling itu akan menusuk amblas leher kiat bohos yang tiba-tiba terdengar teriakan B.W.E. Hun Tahan! Jangan bunuh dia Tian Ong tersentak heran Masih untung dia sempat ubah arah tusukan sulingnya hingga benda ini hanya menyambar robek bahu pakaian kiat bohos yang Eh, apa-apaan kau Nona Li bertanya Tian Ong Sedang Wiro juga heran sambil garuk-garuk kepala Yang paling heran tentu saja kiat bohos yang Seharusnya dia sudah menemui ajal saat itu Nona, tadi kau hendak dibunuhnya dan malah mencoba pula untuk menamatkan riwayatnya Sekarang kenapa kau mencegah aku membuat dia konyol bertanya kembali Tian Ong Ingat, manusia sesat penghianat semacam ini amat berbahaya Ular berkepala dua seperti dia harus dibunuh betapapun sesat dan jahatnya Dia tetap adalah suhuku, jawab B.W.E. Hun dengan suara bergetar Kiat bohos yang terkesiap Dadanya berdebar dan wajahnya pucat Apakah sebenarnya kehendak B.W.E. Hun bekas muridnya itu? Hendak membalasnya atau hendak turun tangan sendiri membunuhnya? Suhu tiba-tiba B.W.E. Hun melangkah ke depan gurunya Ku rasa kau masih bisa diperbaiki Ku rasa kau masih bisa keluar dari segala macam comberan busuk yang kau renangi selama ini Jika kau sadar dan berjanji untuk kembali ke jalan yang benar Ku rasa murid suhengmu ini pasti akan mengampunimu Bagaimana semakin pucat wajah Kiat bohos yang Tiba-tiba saja sepasang matanya berkaca-kaca Tak mungkin, gesisnya Aku telah terlalu jauh dalam kesesatan Aku penghianat paling terkutuk Kau bunuhlah aku sekarang Aku tak akan melawan Tian Ong B.W.E. Hun Bunuh aku sekarang juga Si kakek lalu jatuhkan diri dan buang tongkat bajanya Menangis terseduh-seduh Suhu, tak ada dosa yang tak berampun Kalaupun kau merasa telah berbuat dosa dan kesalahan besar Ku rasa masih ada jalan untuk menebusnya Yaitu bersama-sama kami memusnahkan kaum penjajah Mongol yang selama ini mendatangkan malapetaka Itu betul seru Tian Ong yang tiba-tiba saja kasihan melihat susoknya itu Tapi syaratnya satu, menyelinap puiro Asal jangan dia menipu kita Kalau tidak bisa berabe seumur-umur Kalau, kalau kalian memang bersedia memberikan pengampunan dan ingin berjuang bersama Aku rasa memang inilah kesempatan bagiku untuk menebus dosa Berdirilah suhu Mari kita atur rencana Kata Bwe Hun pula seraya memegang bahu Kiat Boho Siang dan memungut senjata kakek ini Menurut Kiat Boho Siang yang paling tahu seluk-beluk kekuatan pasukan Mongol Adalah sulit untuk menumpas habis pasukan-pasukan Mongol yang kuat dan banyak di sekitar perbatasan Sebenarnya bala tentara Mongol bukanlah apa-apa jika saja mereka bisa memusnahkan pusat dan orang-orang yang mengatur semua kekuatan itu Yang sekaligus menjadi pengatur dari segala kegiatan penjajahan Pusat kekuatan dan pengaturan ini terletak di kota Ansi Tak berapa jauh dari perbatasan Di sini terdapat sebuah gedung besar yang merupakan markas daripada tokoh-tokoh Mongol Terdiri dari arsitek dan pelaksana penjajahan Mereka adalah orang-orang yang berkepandaian silap tinggi Di antaranya pengho sebagai kepala dan wakil Raja Mongol Lalu seorang jenderal bernama Karvikan Kemudian pengho, sute dari pengho Ditambah dengan pengemi sakti tangan kidal dan kira-kira selusin perwira-perwira tinggi yang lihai Terus terang saja, sebelumnya aku pun menjadi salah seorang di antara mereka di sana Namun syukur kalian telah membuka kedua mataku Jika kita sanggup mengobrak abrik markas mereka itu dan membunuh semua tokoh yang ada di situ Kukirahan curah induk kekuatan kaum penjajah Mongol Bala tentara Mongol yang banyak tak ada artinya Tak lebih dari serombongan anak ayam yang kehilangan induk Dalam pada itu aku tahu betul bahwa prajurit-prajurit Mongol telah muat dengan peperangan Apalagi kekejaman-kekejaman yang lewat batas kemanusiaan yang selama ini diperlihatkan oleh pimpinan mereka Cuma satu hal yang diperhatikan Markas tokoh-tokoh mongoh banyak alat rahasianya sesaat semua orang terdiam setelah mendengar keterangan kiat bohosjang itu Bagaimana Bwe Hun bertanya Kita menyerbu ke sana Tian Ong menyaut Betul, kita menyerbu ke sana Ujar Wiro pula Bagus Sebaiknya kita berangkat sekarang juga kata kiat bohos yang dan disetujui oleh semua orang Maka keempat manusia berkepandaian tinggi itu pun berkelebat meninggalkan tempat itu Kalau tadi di tempat itu suasananya hirup pikuk maka kini jadi sunyi tapi tetap saja mengerikan Karena di sana sini bertebaran puluhan mayat sebelah setelah melakukan perjalanan yang cukup sulit Hampir selama dua minggu akhirnya mereka sampai juga di luar kota Ansi Kota ini adalah kota kerajaan Tiongkok pertama yang direbut oleh bangsa Mongol sewaktu pecah perang Karena terletak di daerah yang kini dikuasai bangsa Mongol maka suasananya tenang dan aman Tak banyak prajurit-prajurit yang kelihatan berkeliaran Namun adalah berbahaya bagi Tian Ong, Wiro dan Bwe Hun untuk memperlihatkan diri dan memasuki kota pada siang hari Sekalipun mereka bersama kiat bohos yang yang oleh penduduk setempat dianggap sebagai salah satu tokoh pimpinan bangsa Mongol Maka mereka mengatur rencana dan baru pada malam hari rencana itu akan dijalankan Bila senja berganti dengan malam, gedung besar yang menjadi markas para tokoh Mongol kelihatan terang dan tenang Di pintu depan lima orang pengawal asyik bercakap-cakap sedang lainnya melakukan perondaan sekeliling tembok halaman Tadi sudah dikatakan bahwa keadaan kota Ansi aman Namun untuk gedung penting seperti markas itu tentu saja harus mendapat pengawal yang cukup terjamin Di dalam gedung, pada sebuah ruangan besar 14 orang kelihatan duduk mengelilingi meja Mereka adalah penghau di kepala meja, General Karvikon di kepala meja yang lain Lalu penghau sutenya penghau, Wang Lie alias pengemis sakti tangan kidal ditambah 10 orang perwira tinggi bangsa Mongol Satu jam yang lalu penghau dan pengemis sakti baru saja kembali dan langsung mengumpulkan orang-orang itu untuk mengadakan pembicaraan Yang jelas tentu saja penghau menuturkan apa yang telah terjadi dua minggu lalu antara dia dan muridik Bohosiang Pemuda itu lihai sekali dan yang lebih bahaya adalah konconnya, seorang pemuda asing berambut gondrong, berkata penghau Bagaimana dengan kiat Bohosiang bertanya General Karvikon Entahlah, kami tinggalkan saja dia sendirian Mungkin sudah mampus di tangan muridnya sendiri atau si keparat Tian Ong itu, menyahuti pengemis sakti Bagaiku lebih baik dia mampus Aku tak begitu senang padanya, kata penghau pula belak-belakan Setelah membicarakan susunan dan keadaan pasukan Mongol di beberapa tempat di selatan Penghau kemudian berkata, dengan adanya pengacau-pengacau seperti Tian Ong dan pemuda asing serta gadis murid kiat Bohosiang itu pasti akan banyak mempengaruhi keadaan kita Dalam perjalanan kemari aku dan pengemis sakti telah membicarakan rencana untuk mendatangkan beberapa tokoh utama Tibet guna membantu kita Kalau sampai Iqbo Hosiang sendiri turun tangan keadaan kita akan semakin sulit Kita basmi dulu tiga kurcaci itu, soal Iqbo baru kita urus kemudian Dengan ratusan pasukan dan ditimpin noyah tokoh-tokoh lihai seperti kita masakan Iqbo Hosiang tak dapat kita gusur dan puncak longsan Aku hanya menunggu persetujuan dari para hohan di sini saja, hohan sama dengan orang gagah Kurasa semua kita di sini dengan menyetujui rencana Penghau Long Hyong dan Wang Lie Long Hyong, menjawab Jenderal Karvikan Terima kasih kalau begitu aku dan pengemis sakti akan berangkat bes Penghau tak meneruskan kata-katanya karena saat itu matanya melihat alat rahasia yang terletak di dinding bergerak-gerak Ada orang di atas genteng Semua siap seru Penghau Orang-orang yang ada dalam ruangan pertemuan itu serta-merta melompat dari kursi masing-masing dan hunus senjata pada saat itu pintu ruangan tiba-tiba terbuka dan munculah Kiat Bo Hosiang Eh, bukankah kau sudah mampus di tangan murid keponakanmu Penghau berseru kaget Belum, masih belum Penghau Long Hyong, sahut Kiat Bo Hosiang Jadi kau berhasil lolos dari kepungan tiga orang muda lihai itu pengemis sakti kini yang ajukan pertanyaan Sebelum Kiat Bo Hosiang sempat menjawab Penghau kembali buka mulut Apakah kau masih punya muka untuk kembali ke Maria soal memuka tak perlu kita bicarakan Muka mu atau muka siapapun di ruangan ini tidak lebih baik dari muka kuah kau bicara keren amat Kiat Bo Hosiang Tukas General Karfikan Sementara Penghau melirik pada alat rahasia di dinding yang sampai saat itu masih kelihatan bergerak sedikit Ketahuilah aku datang bukan sebagai Kiat Bo Hosiang yang dulu Selama ini kalian orang-orang Mongol telah memperdayaiku, memujuk dan merayu hingga aku lupa daratan dan menindas Memusnahkan bangsa sendiri Kiat Bo Hosiang Kau bicara apakah? Dan apa maumu sebenarnya? Mementak Penghau Kalian kaum penjajah terkutuk hari ini harus bertanggung jawab atas kejahatan dan kekejian apa yang telah kalian lakukan terhadap tanah air dan bangsaku Habis berkata begitu Kiat Bo Hosiang lantas cabut tongkat bajanya lalu berseru Kawan-kawan silahkan turun serentak dengan itu terdengar suara ribut di atas atap Loteng ruangan tiba-tiba bobol dan tiga sosok tubuh melayang turun dalam gerakan yang sebat luar biasa Kurang ajar teriak Penghau Dia sudah maklum siapa-siapa adanya tiga manusia yang masuk menerobos itu karenanya segera saja dia hantamkan kedua tangannya ke atas Dua larik sinar hitam menderu memapaki Tian Ong, B.W.E. Hun dan Wirosa Bleng yang tengah melayang di udara Terdengar suara tertawa Tian Ong disusul dengan berjumpalitannya tubuh pemuda ini ke kiri dan laksana seekor naga dia menukik ke arah Penghau sambil lancarkan satu jotosan Tokoh dari Mongol ini cepat membuang diri ke samping hingga serangan lawan mengenai tempat kosong Di atas sana pukulan sinar hitam Penghau telah menghancur leburkan atap ruangan Sementara pendekar 212 Wirosa Bleng yang membalas dengan pukulan sinar matahari telah membuat lantai wangan hangus retak-retak Ubinnya pecah bermentalan Bangsat memaki Penghau Penghu Kau dan Jenderal Karfikon hadapi murid gila ikboho siang itu Wang Lielo Chiampu kau pimpin 5 perwira tinggi menghadapi bangsat berambut gondrong Aku sendiri akan mencincang bangsat pengkhianat ular kepala 2 Kiat Boho Siang Yang lain-lainnya lekas kepung gadis binal baju hijau itu pengho sengaja mencari lawan dan menghadapi Kiat Boho Siang Karena dia merasa jerih terhadap Tian Ong apalagi Wirosa Bleng Di dalam ruangan besar yang sudah porak-poranda itu maka terjadilah pertempuran yang amat seru Dengan sebilah pedang berwarna ungu, pengho mengamuk yang dilayani oleh Kiat Boho Siang dengan tongkat bajanya Namun hanya 5 jurus saja Kiat Boho Siang segera terdesak hebat Li Bewe Ehun yang menghadapi 5 pengeroyok tidak mendapat kesulitan Meski pengeroyok-pengeroyoknya terdiri dari perwira-perwira berkepandaian tinggi Namun dengan mainkan jurus-jurus ilmu tongkat yang dikuasainya dengan sempurna Dalam tempo 6 jurus saja sudah membuat 5 pengeroyok bergeletakan mandi darah Pada saat gadis ini hendak menolong suhunya yang tengah didesak hebat oleh pengho Tiba-tiba dari pintu menyerbulah selusin pengawal dipimpin oleh seorang perwira tinggi Terpaksa Bewe Ehun menghadapi mereka lebih dahulu Setelah mengamuk hampir 10 jurus dan membuat lawan roboh satu demi satu Sisa yang masih hidup ambil langkah seribu Maka Bewe Ehun menerjang ke depan membantu suhunya Dalam keadaan terdesak tadi Kiat Boho Siang telah keluarkan ilmu tongkat yang paling hebat Yaitu ilmu tongkat Garuda Sakti atau Sineng Tung Hoat Namun pengho yang jauh lebih tinggi tingkat kepandainya Hanya 2-3 jurus saja dibikin repot oleh ilmu tongkat itu Dilain saat pedangnya sudah mengebu-gebu kembali melabrak ke arah lawan Dan di satu kesempatan berhasil membabat bahu kiri Kiat Boho Siang hingga putus buntung dan darah menyerbu Suhu seru Bewe Ehun Dengan kalap gadis ini menyerbu ke arah pengho Sementara Kiat Boho Siang menotok bahunya di beberapa tempat Hingga darah berhenti memancur Kemudian dengan gagah berani kembali Dia menghadapi pengho, bahu-membahu dengan muridnya Bagus! Kalian datang berdua Hingga aku tak susah-susah membunuh guru dan murid Sekaligus seru pengho dengan seringai maut Lalu kiblatkan pedang ungunya menghadapi dua lawan Yang dia yakin dapat dirobohkan dalam waktu singkat Tian Ong yang dikeroyok oleh jago-jago lihai yakni pengho Adik dari pengho dan jenderal Kylie Khan Untuk beberapa lamanya dibikin repot Hal ini terutama karena dia sesekali masih saja Kejangkitan penyakit keblingernya Hingga menghadapi lawan lebih banyak mempermainkan dan mengejek Tetapi ketika satu hantaman dari pengho Mendarat bidadanya dan membuat dia kesakitan Pemuda Sinting aneh ini baru sadar Serta bertadia cabut sulingnya Dan keluarkan jurus-jurus ilmu silat aneh Dari Liyong San yang dipelajarinya selama 12 tahun Dari Iqbo Ho Siang Menghadapi ilmu silat yang tak pernah dilihatnya sebelumnya Dengan sendirinya pengho Serta Jenderal Karfi Khan kebingungan Betapapun lihainya mereka namun Jurus demi jurus keduanya mulai terdesak Dalam hebatnya kecamuk pertempuran itu Tiba-tiba Tian Ong keluarkan pekek nyaring Serentak dengan itu tubuhnya berkelebat lenyap Dan tahu-tahu terdengarlah pekek pengho Tubuhnya mencelat lima langkah Keningnya kelihatan berlubang dan mengucurkan darah Sekali lagi adik dari pengho ini berteriak mengerikan lalu roboh Tian Ong telah menghantam keningnya dengan suling hingga berlubang dan membuat nyawanya lepas Melihat adiknya mati pengho menggembor marah Tubuhnya berkelebat dalam amukan yang hebat dan sesaat kemudian dia berhasil merobohkan Kiat bohos yang kakek ini terjungkal dihantam tendangannya dan selagi sempoyongan pedang pengho cepat menebas lehernya hingga kiat boh mati dengan kepala menggelinding Li Bwe Hun terpekik angeri melihat kematian suhunya itu Dengan kalap tanpa mempertimbangkan lagi kemampuan sendiri dan menyerbu pengho seorang diri Tapi sekali pengho gerakan pedangnya maka patah mentalah pedang di tangan si nona Dilain saat senjata pengho membacok ganas ke kepala si nona tanpa dapat dikelit lagi ataupun ditangkis oleh Bwe Hun Di saat yang kritis itu tau-tau melesat sesosok tubuh antara kepala Bwe Hun dan pedang pengho yang tengah turun dengan deras Pengho melengak kaget Dia tidak tahu tubuh siapa yang dilemparkan karena saking cepatnya lemparan dan di samping itu dia tak dapat pula menahan turunnya pedangnya Keras pedang pengho membacok tepat di pertengahan tubuh yang terlempar Terdengar jeritan, tubuh itu terhampar ke lantai tak berkutik lagi dengan pinggang terbabat putus Ketika diperhatikan ternyata dia bukan lain adalah Wang Liyalias pengemis sakti tangan kidal Bwe Hun sendiri selamat dan tertegun sedang pengho dengan muka pucat berpaling ke arah pendekar 212 Wirosa Bleng Yang saat itu asyik mengebuki perwira-perwira Mongol yang tengah mengeroyuknya Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Seperti diketahui sebelumnya pengemis sakti tangan kidal bersama dengan 5 perwira tinggi Mongol telah mengeroyuk Wiro Kenyataannya 5 perwira ini adalah lebih lihai dari 5 perwira lain yang mengeroyuk Bwe Hun hingga dipimpin oleh pengemis sakti mereka sempat membuat Wiro kalang kabut Namun setelah keluarkan jurus-jurus silat yang dipelajarinya dari pendekar pedang akhirat Long Sen Hun Maka dalam satu gebrakan saja dia berhasil merobohkan 2 perwira tinggi Ketika dia menendang mental perwira yang ketiga matanya yang tajam menyaksikan bagaimana pengho tengah melancarkan satu bacokan ganas ke arah kepala Bwe Hun Tanpa si gadis bisa berkata apa-apa Di saat yang sama pengemis sakti tangan kidal kirimkan satu sodokan dengan tongkat kayunya ke arah ulu hati Wiro Dengan mainkan jurus bernama Lohan Chiang Yau atau Malaikat menundukan siluman Wiro sambar lengan kiri pengemis sakti dan tarik demikian rupa hingga tubuh kakek itu berputar di atas kepalanya lalu dilempar ke arah pengho Seperti yang diperhitungkan oleh Wiro dan Malang bagi pengemis sakti Tubuh kakek-kakek itu terlempar tepat antara kepala dan bacokan pedang hingga tak ampun lagi pedang di tangan pengho menghantamnya tepat di pinggang Wiro tertawa gelak-gelak Pengho, apakah kah sudah gila membacok mati kawan sendiri ejek pendekar sableng ini lalu tertawa gelak-gelak Sementara Tian Ong mendengar suara tertawa kamratnya itu ikut-ikutan pula tertawa dan membuat gerakan yang bernama Koei Lyong Hoan In atau Naga Aneh Berjumpalitan Tubuhnya seperti terjungkal kaki ke atas kepala ke bawah Kaki menendang ke muka lawan dan begitu lawan mengelak tau-tau suling di tangan kanan memburu dengan cepat Terdengarlah jerit kematian Jenderal Karvikan sewaktu perutnya kena dikoyak oleh suling Tian Ong hingga ususnya berbusayan keluar Dengan matinya Jenderal Karvikan maka kini pengho jadi tinggal sendirian Dan mau tak mau ini membuat nyalinya lumer Tanpa tunggu lebih lama dia segera melompat ke pintu Wirar memburu disusul oleh Tian Ong Biang racun anjing penjajah kau mau kabur kemana teriak Tian Ong Saat itu, sebelum keluar ruangan menghambur lari Pengho masih sempat pergunakan tangannya untuk memutar sebuah tapel, ukiran kayu, kepala manusia di dinding dekat pintu Serta merta terdengarlah suara mendesir di seantara ruangan Awas senjata rahasia teriak Wirar memperingatkan Lekas tiarap seru Tian Ong Wirar, Tian Ong dan Bwe Hun segera jatuhkan diri di lantai ruangan Detik itu pula dari empat tembok ruangan yang dilapisi kayu melesatlah seratus pisau terbang berwarna hijau gelap Bagaimanapun lihainya seseorang, jika berdiri di tengah ruangan pastilah tak berakal dapat menyelamatkan jiwanya Begitu serangan pisau terbang berhenti, Wirar cepat melompat ke atas atap yang bobol Dia sampai di sana dalam waktu yang tepat karena masih sempat melihat bayangan Pengho berkelebat di balik atap gedung sebelah kiri Wirar segera memburu dan dalam waktu singkat berhasil menyusul pentolan kelas wahid gembong penjahat itu Pengho sadar dia tak akan bisa menang menghadapi pendekar 212, tapi lari pun tak mungkin Apalagi waktu itu berkelebat pula dua bayangan di atas genteng yakni Tian Ong dan Bwe Hun Dan si Nona belum apa-apa lantas saja sudah menyerangnya dengan sebuah golok besar yang diketahuinya adalah milik Jenderal Karfikan Tak ada hal lain yang bisa dilakukan Pengho daripada melawan mati-matian Sebenarnya dalam tingkat ilmu kepandayan jelas sekali Bwe Hun jauh tertinggal dari tokoh kelas 1 Mongol itu Namun saat itu Pengho bertempur dalam pikiran kacau balau takut dan gugup Pikirannya tak terpusat karena dia senantiasa mengintai kelengahan lawan untuk melarikan diri Dalam pada itu Tian Ong dan Wiro meskipun tidak langsung turut pula ambil bagian dalam pertempuran Setiap Pengho mendesak Bwe Hun atau lancarkan serangan berbahaya maka tahu-tahu pantatnya ditendang oleh Tian Ong dari belakang Terkadang Wiro menjambak rambutnya atau menarik turun celananya Sambil berbuat begitu kedua pemuda sableng itu tertawa-tawa tiada henti Akhirnya dalam keadaan penasaran, Pengho pergunakan pedangnya untuk tusuk dadanya sendiri Tokoh utama dari Mongol ini roboh, terguling dari atas genteng, jatuh ke tanah dengan pedang masih menancap di dadanya Penyerbuan Tian Ong, Wiro Sableng, Li Bewe Hun serta Kiak Bohosi yang ke markas besar pentolan-pentolan tertinggi penjajah di Ansi itu betul-betul menggemparkan baik empat kalangan pemerintah Mongol maupun pemerintah Tiongkok Kalau orang Mongol merasa sangat terpukul maka pihak Tiongkok jadi mendapat semangat Ribuan tentara Tiongkok dua minggu kemudian menyerbu ke perbatasan Dan betul-betul seperti kata-kata mendiang kiak bohos yang Jika markas sumber kekuatan penjajah itu dihancurkan maka bala tentara Mongol meskipun berjumlah besar namun tak lebih dari anak-anak ayam yang kehilangan induknya Seluruh kekuatan Mongol disapu bersih dan bumi Tiongkok bebas lepas dari kaum penjajah yang selama ini telah mendatangkan seribu sabtu macam kesengsaraan di kalangan rakyat Namun agaknya tugas Song Tian Ong dan Li Bewe Hun masih belum selesai karena di selatan masih banyak pemimpin-pemimpin yang tak tahu diri yang perlu disinkirkan Sementara pendekar 212 Wiro Sableng terus pula melakukan petualangannya Selesai Selesai